transport menjadi bagian dari riset interest. Dan kemudian yang kedua adalah bidang infrastruktur. Tentunya infrastruktur ini menjadi bagian yang sangat penting sehingga strategi transportasi kita bisa implementasi dengan baik. Yang ketiga adalah bidang policy, regulations, dan bisnis. Ini sangat penting karena tanpa policy dan regulations apapun yang kita lakukan di pengembangan teknologi dan infrastruktur itu tidak akan terjadi. Yang terakhir, yang keempat adalah bidang SDM. Jadi bidang SDM inilah yang akan menggawangi siapa yang akan menjadi aktor-aktor pelaksana kegiatan transformasi teknologi transportasi di masa depan. Jadi malam ini mungkin kita bisa melakukan satu diskusi santai di mana beberapa benih-benih inisiatif yang sudah lama Bapak-Ibu sekalian kembangkan selama ini bisa segera bisa terpujud. Jadi mungkin kita sudah kalau kita lihat dari si mes transport ini, saya di Bandung itu sudah mulai terlihat yang kereta cepat Indonesia-Cina, yang KCIC, yang Jakarta-Bandung sekarang sudah masuk dari mulai Tegal Luar, sudah mulai masuk ke terowongan yang pertama, yang dari arah Bandung. Mungkin yang dari arah Jakarta sudah mulai cukup panjang juga, sudah hampir sampai ke Cikarang, Kerawang. Jadi mungkin kegiatan malam ini mudah-mudahan kita bisa membawa ide-ide yang konstruktif, progresif, sehingga mes transport kita di masa depan bisa segera tercapai. Kira-kira demikian Prof. Harun mungkin tidak terlalu panjang, jadi mungkin nanti kami bisa chip in dari kegiatan ini, tapi saya lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan waktu saya kembalikan ke Prof. Harun. Terima kasih banyak. Thank you, Mas Sigit. Sekali lagi nih, mungkin saya ingin menyapa dulu ya. Ini thank you banget nih Pak Sofian nih, nggak bosan-bosan nih kalau kita undang dalam kesibukan beliau, beliau selalu menyempatkan hadir. Jadi ini Pak Sofian hadir pemangku kepentingan ini, pemangku kepentingan kereta api, lengkap ini. Industri, operator, regulator. Barangkali lengkap mudah-mudahan. Dan khususnya ini saya mau sapa juga, tentunya Pak Suyono Dikun ini, Prof. Suyono Dikun. Ini life witness kita. Saya juga bersama Pak Suyono Dikun dulu pernah terlibat. Kalau nggak salah Pak Sofian waktu itu Menteri BMN, lalu Menteri Perhubungannya Bang Yusman. Kita diundang Pak Budiono. Saya waktu itu bercanda, wah ini kalau orang Aceh berdua ngurus kereta api, beres ini dah kereta api ini. Saya berharap waktu itu seperti itu. Namun perjalanan memang nggak gampang, memang terutama ya memang highly, apa, kapital, apa namanya, intensif gitu ya, public domain ini kereta api. Jadi ini sesuatu banget, kita dapat peninggalan Belanda mungkin abad 19 kah. Abad 20 kita nggak membangun apa-apa, barangkali belum setelah penyerahan kedaulatan, barulah kita bangun ya, malah mengkerut ya, kalau nggak salah, secara itu mengkerut semuanya. Baru kita mulai lagi abad 21, tentunya yang terakhir, yang gempita tentunya masuk Pak Jokowi, yang kita hargai, let make things happen gitu ya, namun juga akan tentu tidak, masih ada PR-PR lanjutan. Jadi saya waktu itu mungkin Pak Yono, if you could remind me too, jadi dulu agenda revitalisasi kita ini, tentunya mengikuti Undang-Undang Perkereta Pian, kemudian waktu itu ada dibentuk oleh Menko, waktu itu tim, NAS namanya, jadi Pak Yono sama saya ini, sebagai tim teknis, diketuai oleh Mas Herwit, Mas Herwit ini dari keuangan, Mas Herwit Dianto, lalu teman-teman Bapak Nas, kemudian lupa saya Pak Yono, mungkin Pak Yono cari main lagi, oh ada Pak ini, Pak, Pak apa Pak Yono? Pak, dari keuangan juga, yang suka bantu Pak Budiono, Mas, could you recall Pak Yono? Mas Farid? Pak Farid, Mas Farid, lalu Pak Yonan tentunya ya, jadi partner kita debat terus, karena memang Pak Sofian ini, yang, talent-talent apa namanya, escorting dengan Pak, tentunya di pelabuhan ya, waktu itu, Mas Lino gitu, jadi kita memang, waktu itu intensif sekali, diskusi perkeretapian, apapun lah, tentunya banyak yang positif, udah kita lalui, tentunya juga, menyisakan, apa namanya, PR-PR ya, khususnya bagi anak-anak muda nih, yang hadir, biar you know, the real history gitu kan, karena banyak cerita, mungkin tidak tertulis, mungkin ada di kepala Pak Sofian, ada di kepala para senior, yang lain nih, yang tidak sempat saya juga, apa, banyak senior-senior, kita, begawan kereta api, mulai dari Pak Anwar Supriyadi, Mas Edy Haryoto, mungkin saya nggak sebut satu-satu, termasuk di regulator, juga ada, dari dirijen perkeretapian, ada Bu Hayati, Lidbang Perhubungan, ada Pak Umar, mudah-mudahan, kemudian, tentunya yang industri ya, ada lengkap, jadi waktu itu, hanya tiga agendanya, kalau saya nggak salah, Pak Iono ya, mari kita spin off, Jabodetabek, mari kita spin off, Sumatera Selatan, nah, ya tentunya, ini nggak gampang ya, spin off halus, atau spin off kasar, soft atau hard, tapi kita mengikuti, akhirnya, yang halus gitu ya, yang halus, jadi, tidak spin off total, tapi perkembangan terakhir itu, ada, tarik menarik, antara Pemda, khususnya DKI, dengan PT Kereta Api, kita mengertilah ya, ada tarik menarik, untuk kelembagaan, dan terakhir, belum lama, dibuat semacam anak perusahaan bersama, terutama untuk mengawali, menata stasiun-stasiun, ya, Alhamdulillah, ada pergerakannya, kemudian, yang kedua dulu ya, tentunya, kereta api cepat, ini memang jadi topik, tentunya juga, kereta api-kereta api, yang komoditi, mineral, dan lain-lain, di Kalimantan, di Sumatera Selatan, harus dikembangkan, namun, di Kalimantan, tidak semeter pun ya, yang komoditi kita bangun, nah, tentunya ini juga, banyak, apa namanya, expert, ataupun, life witness, why don't that so happen, gitu, mungkin masalahnya, pembebasan lahan, terakhir kan kita tahu, Pak Sofian, sudah bekerja berat ya, untuk membantu, dan, melempangkan lah, kemudahan-kemudahan, di sisi lahan ini, yang ketiga tentunya, Pak Yono, jadi ini hutang saya ke Pak Yono, dan hutang kita, ini Indonesian Railway Forum, so, happen, we haven't really got it, jadi Pak Yono, ini dulu kan di, Bapenas, dan di, pernah di Menko juga, kita bermimpi, ada rutin, ada Indonesian Railway Forum, nah, ini barangkali, dikeroyok rame-rame terakhir, oleh kampus-kampus, masing-masing di Gama, juga di, Rampung, di Sriwijaya, kita, bergerak masing-masing, kampus, kita juga, kadang berkoalisi, kemudian juga bersama civil society, kadang-kadang ada diskusi-diskusi, nah, malam ini agak khusus sebetulnya, Pak, Pak Sofian, kalau Pak Sofian, sebelum kita diskusi nanti, barangkali, kita mau menampung, pendapat beragam pandangan, gitu ya, singkat, karena waktu ya singkat, mudah-mudahan Pak Sofian, bisa sharing tentang, perkembangan terakhir, karena, apapun, pertama, masalah investasi, ini ya, jadi, umumnya, keretapi kita tahulah ya, capital intensi, public mind, public, ya, public funding, umumnya, apalagi kita masuk masa pandemi, ya, bagaimana nanti, pasca pandemi, jadi, ada dua feeling ini, kalau boleh dibilang, yang optimis ya, tetap harus optimis, yang pesimis, barangkali, sangat realis, gitu ya, melihat bahwasannya, masalah pandemi ini, sangat, apa namanya, unpredictable, and unprecedented, dan kita tahu, daya angkut berkurang, konsep-konsep tata ruang, juga dibongkar, di reset, density, segala rupa, akan ada, keseimbangan baru lah, mungkin, kita, nggak tahu nih, new equilibrium-nya, seperti apa, tapi kita berharap, ya, pelan-pelan kita bisa recover juga, jadi, oke, boleh yang pesimis, dan realis, kadang ada kritik, membangun, ya, kita juga harus dengar, tapi, yang pasti, nggak banyak pemainnya, kan, ya, pemainnya tentunya, PT Kereta Api, dan terakhir, kita tahu, memang lahir, operator-operator baru, sebutlah PT MRT, Kereta Api Cepat, LRT, apa namanya, DKI, ya, mungkin juga ada di Palembang, ya, yang kita sudah mulai, jadi, tujuan, yang paling, apa namanya, yang paling baik, tentunya, berapa, apa-apa pun namanya, rencana induk kereta api, yang memang masih apsah, ya, ini bisa dikawinkan, dengan rencana-rencana, pembangunan dari para perusahaan ini, jadi, rencana jangka panjang perusahaan, atau rencana bisnis perusahaan, mestinya, apa namanya, beririsan, kalau bisa dikawinkan, saling mengisi, dan, apa namanya, mengoptimalkan resource yang terbatas, baik dari publik, maupun dari swasta, untuk mempercepat, lah, ya, tujuan, katakan, membangun, perkeretapian, yang memang, konvergen, lah, di mana-mana, itu terus dilakukan, khususnya di perkotaan. Jadi, isu pertama adalah tentang investasi ini, karena kita tahu, terakhir juga ada undang-undang, apa namanya itu, CK ya, Cipta Kerja, Pak Sofian tentunya yang tahu betul, banyak turunan-turunan aturannya, termasuk ada lembaga pengelola investasi, ada bentuk sudah, dikasih modal awal juga, kemudian tentunya ini, apa, ibarat, rocking the boat, atau Pak Sofian bilang, melepas rantai, tentunya juga nanti ada waktu transien, gitu, untuk melihat ekulubrium baru, bagaimana ini bisa terjadi. Jadi, itu yang paling penting, sebetulnya teman-teman Pak Sofian, mau mendengar, kira-kira, bakal seperti apa nih, longer term investasi perkeretapian, yang isu kedua tentunya, masalah transformasi digital, mudah-mudahan Pak, Pak Hono ada ya, kalau nggak gabung juga, nggak apa-apa, kita juga mengamati, ini tidak bisa dihindari, ya, konteksnya tentunya, bisa diinvestasi, bisa juga konteksnya, juga tadi di Undang-Undang CK, ada masalah digitalisasi, masalah, apa itu, OSS ya Pak, Pak Sofian, tapi apapun ya, pemerintah mestinya juga harus memulai, masalah transformasi ini, jadi harus bareng-bareng, untuk bisa top up, cara-cara yang konvensional, jangan sampai double effort gitu ya, kita melakukan juga, yang manual, juga melakukan yang, apa yang menemukan, yang online ya, yang online, jadi semua sektor akan terkena ini, masalah digitalisasi, tentunya di transportasi, luar biasa, ada namanya service oriented, jadi kita udah punya kayak Gojek Grab, nanti ini bisa diintegrate, multimoda, jadi ada tantangan, regulasi juga, tantangan financial technology, tantangan cyber security, yang kita di pusat ini, sekarang kan juga banyak meneliti, tentang itu, apa namanya, autonomous, lalu juga electric vehicle, kita mengalami, banyak masalah-masalah mendasar, yang harus diselesaikan juga, untuk bisa menguji coba, teknologi-teknologi baru itu, sebelum bisa ditampilkan di publik, jadi ini PR juga, untuk meletakkan fondasi, regulasi ini, mungkin bentuk sandboxing, berangkat ya, untuk bisa melakukan percobaan, tanpa harus, apa namanya, dihambat, atau melanggar, boleh melanggar aturan, tapi untuk sementara begitu, sampai itu proof of concept, atau proof of value-nya itu, bisa dibuktikan, mungkin setahun dua tahun, nah ini anak-anak muda, sebetulnya menunggu itu, tapi kita tahu, brain dan lain-lain, perlu waktu untuk konsolidasi, kita sangat menunggu, yang ketiga, Pak Sofian itu, masalah konsistensi model bisnis, nah ini mungkin sedikit aja, terakhir Pak Sofian, kalau Pak Sofian juga bisa sharing, the history gitu ya, kita mengertilah, waktu Pak Yonan masuk, luar biasa, artinya ada culture transform ya, di dalam tubuh perusahaan, dalam hal ini, kemudian Pak Yonan juga, masuk di pemerintahan, jadi waktu itu ya, ada konsistensi-konsistensi, yang kita lihat ya, saya tahu waktu itu, udah diselesaikan itu, dedicated railway, yang mau ke bandara, dilakukan oleh SMI, namun waktu itu Pak Yonan bilang, stop di kota, bubarlah itu, akhirnya yang dijalankan itu, bandara yang biasa, kereta bandara biasa itu pun, sekarang udah tutup Pak Sofian, jadi memang ada, apa namanya, ya tadilah ada dua, dua berapa berlomba, satu dimatiin, satu jalan, tapi yang jalan akhirnya mati juga, karena memang tidak, ya, sibal dari sisi finansial, kedodoran, teman-teman yang mengoperasikan, kereta pi bandara, stasiunnya masih ada sekarang, dan sekarang, kayaknya udah merger ya, ke komuter gitu, nah, ini konsistensi bisnis juga, kita lihat di pelabuhan Pak, Pak Lino ya, mungkin yang ditugaskan, waktu itu luar biasa memang, 2008 bisa closing global bond, port of, apa namanya, kali baru, namun terakhir, nggak jauh dari situ, kita mau invest di Cilamaya, akhirnya kita invest di mana itu, di Patimban, dan itu adalah, public gitu, artinya hutang, jadi dalam waktu yang tidak, berapa lama, ada dua, port yang tidak berjauhan, tapi mode of delivery-nya itu, beda sekali gitu, satu laku swasta, nah, yang terakhir tentunya, kereta pi cepat, yang hari ini juga, dirutnya mudah-mudahan ada, ini Pak Dwi ya, jadi ada tugas untuk segera, bisa dibuka, awal 2023, ini, tentunya cikal bakal, yang harus di extend juga, sampai ke Surabaya, lepas juga, ini konsistensi, ada medium, speed namanya, bersama Jepang, nah Pak Sofian juga, sebagai witness, langsung besok pagi ke Tokyo, kalau saya nggak salah, tahun berapa itu, begitu ada, dimenangkan Cina, nah kita, kita berharap ya, ini harus, ada kejelasan visi Pulau Jawa, apakah dibangun dua-duanya, apakah tidak double investment, apakah jeruk makan jeruk, karena kita teknologi juga, kita berharap mau lompat gitu, jangan teknologi lama lagi, tanggung, jadi efektif dan murah, ini sesuatu yang harus, dicari trade off-nya, belum tentu, pilihan termurah itu baik, tapi yang efektif yang mana, untuk bisa, apa, beroperasi dalam, mungkin puluhan tahun, bisa 100 tahun gitu, mungkin itu aja, untuk mengawali, sebagai host, kita dengar dulu, sama-sama ini, apa, perkembangan terakhir, dari Pak Sofian, nanti kita bisa diskusi, Pak Sofian mau ikut diskusi, Monggo, mau meninggalkan kita juga, Monggo, tapi nanti hasil, diskusi, tetap saya lapor, ke Pak Sofian, tadinya ada, Bang Bahlil juga nih, cuman saya pikir, hebat kali kita ada, dua menteri gitu kan, malam weekend, ya udahlah, Bahlil nanti, kapan lagi berikutnya gitu, ada topik investasi, yang lebih mikro, mungkin bisa juga, bersama kita nanti, Monggo, kira-kira gitu, kawan-kawan Pak Sofian, khususnya silahkan ini, membuka introductory speech, beberapa isu tadi, barangkali ada yang bisa di sharing, untuk mengekidikan optimisme nih, kawan-kawan tentunya, yang apa, yang galau ya, yang galau untuk melanjutkan agenda kereta api ini, nasional, silahkan Pak Sofian. Terima kasih Prof Harun, pertama, saya ini backgroundnya rupanya, disiapkan selama kerja di rumah, background, kalau untuk rapat-rapat, dengan secara resmi, maka backgroundnya, background kantor, saya coba-coba sekarang, baru saya mau ganti dengan background yang lain, atau yang ini, ternyata saya terlalu bodoh, untuk mengganti background, jadi sorry, sehingga backgroundnya itu masih background formal. That's nice Pak, that's nice. Terus, saya senang tadi, banyak senior-senior yang gak pernah ketemu, Pak Supriyadi, aduh senang sekali, waktu saya masih peneliti dulu, Pak Supriyadi sudah dirut PT Kereta Api, dan alhamdulillah, kelihatannya segar sekali, dan umurnya sudah pasti 50 lebih, kalau saya 40 lebih, umur saya ini Pak Profesor, kalau Pak Supriyadi boleh 50 lebih, saya yakin umur beliau. Kemudian Pak Sigit, ini cerita teman ngaji di Boston, lama sekali gak ketemu, kalau gak sebut gak ingat saya, ingat namanya, Pak Sigit Santoso, baru ingat bahwa teman ngaji di Boston. Dan seluruh peserta, ya dari Zoom meeting ini, saya tentu orang awam dan bidang ini, tetapi, saya ingin mendengar sebenarnya, diskusi, dan meranggap memperluas cek rawala saya. Cuma beberapa hal yang sebab itu, diskusi yang seperti ini, harus terus, dan perlu dikembangkan, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, tentang berbagai masalah. Polisi industri tadi ceritanya. Dan hal ini, malam ini adalah, tentang laska pasar perkereta pian. Tadi Profesor Harun menceritakan, antara optimis dan pesimis. Saya ingat cerita, waktu Dewa Yunani, begitu terbuka Pandora Box, semua kabur. Hilang semuanya, hilang, berantakan, dan lain-lain. Begitu dia lihat kembali, kembali syukur masih ada tinggal hope, di dalam box tersebut. Nah hope itulah yang kemudian, memperbaiki, dunia yang tadi telah ditinggalkan, karena terbukanya Pandora, kota Pandora. Saya pikir dalam konteks kita ini, tidak boleh hilang hope. Tantangan luar biasa dihadapi, kita alami, tantangan perkembangan teknologi IT, yang kita tidak tahu. Ke arah mana? Apakah Peter Diamandis, yang benar, ataukah Noval, Iofal Noharari, yang benar. Noval begitu pesimis, tentang IT ini, terhadap, lab kemanusiaan, miliaran manusia menjadi tidak relevan, karena perkembangan teknologi IT, karena artificial intelligence, dan lain-lain. Sedangkan Peter Diamandis, tentu, Bapak-Bapak, yang tahu daripada saya, dia sangat optimis. Dia yakin bahwa, dengan perkembangan teknologi IT, tidak lagi kemiskinan di buka bumi, tidak ada lagi kelaparan di buka bumi, semua produk itu akan menjadi sangat murah, atau kalau perlu, kalau tidak gratis, tapi akan sangat murah. Saya berharap, untuk optimisme, yang dikembangkan oleh Peter Diamandis, itu yang terbukti. Kemudian ditambah dengan, terjadi COVID, yang kita tidak tahu sampai kapan. Saya pikir, saya sunah oleh te, kita akan mengikuti, seperti yang dikembangkan oleh, Perdana Menteri Singapura. Kita harus bersahabat dengan COVID. Ya kan? Karena COVID ini, yang namanya virus, ya tentu bermutasi, tapi kita harus bersahabat dengan COVID. Ya, sunah oleh te. Karena, kalau misalnya, PPKM, atau lockdown, tidak ada sebuah negara, yang bisa menghadapi, dan bisa bear, keban sosial, ekonomi, dan lain-lain, yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, saya pikir hope tadi, yang waktu kota Pandora terbuka, yang hope itu, yang harus kita jaga, dan kita preserve. Selama ada hope, maka, insya Allah, semua akan bisa teratasi. Saya selalu yakin, karena bagaimana orang Islam, Tuhan mengatakan, innamal usri usra, sehingga dibalik kesulisan, kesulitan ada kemudahan, dan sejujuh, dibalik kesulitan ada kemudahan. Lalu itu, mari kita selalu optimis, ya kan? Dengan hope, yang tadi, bahwa COVID ini, bahwa perkembangan IT ini, ada kemudahan, dan ada kebaikan yang nanti, untuk kemasalahan umat manusia. Tentang, apa namanya, kereta api, tentang polisi sekarang, tentu polisi, yang sejak, saya beruntung, menjadi menteri, di dua pemerintah yang berbeda. Saya melihat, bagaimana, Pak Jokowi ini, ada orang yang sangat, reseptif, terhadap semua ide. semua ide yang baik, untuk negeri ini, beliau itu ada pendengar yang baik, dan kemudian begitu yakin, kemudian dia akan back, ide-ide tersebut, untuk bisa dimaterialisasi. saya pikir, saya pikir, banyak sekali achievement, yang telah dicapai, dalam pemerintahan, Pak Jokowi. Tentu, Bapak bisa melihat, dari sisi half glass full, atau half glass empty. Saya lebih melihat, glass half full. Banyak sekali achievement, yang dicapai, dalam hal misalnya, beberapa saat yang lalu, saya diajak oleh, oleh Mengko Maritim, untuk lihat apa yang terjadi, dalam industri, nikel kita. Luar biasa. Saya tidak percaya, melihat adalah percaya. Apa yang terjadi di, OBI, apa yang terjadi di, Weda Bay, apa yang telah terjadi di, Morowali, luar biasa. Luar biasa. Nah, mungkin dalam beberapa tahun ini, kita akan mengekspor, belasan, atau 20-30 miliar dolar, dalam waktu yang tidak lama, ekspor kita berasal dari, salah satu komoditi, yaitu, apa, nikel base. Dan nikel base ini, dulu waktu dibikin, wajib, produksi dalam negeri, banyak sekali orang yang skertikal, bahkan banyak orang yang menentang. Tapi kemudian dengan komitmen, apa, Presiden didukung, akhirnya sekarang, bahkan, ya, yang namanya, mineral, nikel, yang kontennya, sekitar 1%, yang selama ini menjadi overburden, itu menjadi produk yang cukup banyak, dan cukup bermampaan, yang telah mulai di ekspor dari Indonesia. Nah, begitu juga misalnya dalam kereta api, bagaimana MRT, LRT ini, saya, walaupun skill-nya itu masih, masih terbatas. Tetapi, saya pikir itu proses learning curve yang bagus. Hampir semua produk itu harus dibuat oleh PT INKA, tentu kita masih perlu, apa namanya, pihak yang memasih teknologi, kerjasama dengan Perancis dan lain-lain, dengan Spanyol, Perancis, dan lain-lain, tapi itu adalah juga proses, rupa pembelajaran bagi PT INKA. Ya, sehingga nanti PT INKA, barangkali akan mendapatkan banyak lesson learn, yang dalam rangka menuju pada step berikutnya. Nah, di sini Pak Harun, barangkali dengan, apa, BRIN, pada riset dan inovasi nasional, walaupun ada diskusi, ada, apa namanya, sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Tetapi itu adalah, ide besarnya, bagus sekali. Tentang BRIN. Ini harus kita dukung, dan barangkali, saya tidak tahu apakah ketua LIPI, yang sekarang menangkap ketua BRIN, adalah alumni ITB, tapi tidak usah alumni ITB. Pokoknya, alumni reflux Indonesia ini, perlu direkatin, perlu diajak ngomong, karena saya beberapa kali ketemu, saya cukup punya kesan yang baik, kebijakan riset dan inovasi ini, adalah komitmen. Komitmen ini, tetapi tentu harus sama-sama kita dukung, sehingga nanti bisa kita yakinkan, bahwa pemerintah akan harus mengalokasikan anggaran yang cukup, tapi bukan hanya anggaran, tetapi bagaimana kemudian hasil riset dan inovasi ini, kemudian punya, bisa dilakukan dan dilaksanakan pada tingkat implementasi, implementasi untuk kepentingan komersial. Kemudian, saya tentu, kalau kita baca kereta api yang tradi Cina, luar biasa Cina, dan sekarang ini mereka sudah bikin maklum, sampai saya baca di Washington Post, bagaimana Jerman dan siapa, dan Jepang terkagum-kagum barangkali, atau apa, kaget, bagaimana kemajuan maklum, misalnya yang Advan yang Bapak sebutkan tadi. Tentu kita akan beda dengan Cina, karena Cina sebuah negara kontinen, maka jaringan kereta api yang sangat luas itu, barangkali ada satu strategi yang paling tepat, untuk kontinen. Tetapi di Indonesia ini, saya pikir masih ada, ada bagian-bagian tertentu, di mana kehadiran kereta api itu akan sangat dibutuhkan. Di Jawa, saya tetap yakin, bahwa mass transportation nanti, di Jawa ini, barangkali adalah kereta api. Karena kalau misalnya, kita menggunakan mobil, dengan penduduk yang begini padat di Jawa, saya pikir kemanapun kita akan pergi, nanti akan macet yang unbearable. Aliswa itu, mass transportation dan bentuk kereta api, itu harus menjadi, dan perlu dipikirkan oleh tim ini. Saya sekarang sangat ingin memprotek tanah-tanah kereta api, yang namanya ground cut. Ground cut kereta api itu, di semua yang ada yang pernah dibikin oleh Belanda, saya akan melindungi dan memproteksi. Kita tidak akan berikan hak kepada siapapun, kecuali yang telah diberikan hak pada periode-periode sebelumnya. Waktu itu kereta api tidak ada yang peduli, sehingga akhirnya di daerah-daerah, kayak di Aceh itu, tidak hampir semua jalan kereta api, atau tanah kereta api itu, sudah dialihkan, atau sudah dikuasai oleh pihak lain, entah legal atau illegal. Tetapi kalau di Jawa ini, Alhamdulillah masih banyak daerah-daerah, walaupun orang sudah duduk, bikin rumah di atasnya, tapi mereka masih mengakui, dan kita akui itu sebagai ground cut kereta api. Karena membangun kereta api di masa depan, mungkin apakah di daerah yang tanahnya dulu, jalur kereta api yang lama, masih relempat atau tidak, tetapi bagaimanapun saya pikir Jawa, dengan penduduk yang mungkin baru stabil, penduduk Jawa sekitar 171. Setiap orang punya mobil, dan beli mobil di Jawa ini, saya pikir kalau kita yang kecil ini, tidak akan mampu, walaupun kita bikin jalan tol bersusun-susun, barangkali. Sesuai itu, mobil akan tetap menjadi alternatif, tapi kemudian, bagaimana kita pikirkan, untuk mass public transportation ini, berdasarkan rail base. Walaupun saya ngobrol dengan, apa namanya, tahun 70-an, kita itu kehilang kesempatan, terutama Jakarta, waktu itu pernah ada ide, untuk memperbanyak rail kereta api, pada tahun 70-an, tapi tidak mendapatkan dukungan, di samping dengan kebijakan Jepang, waktu itu, kan mereka yang menjadi donor terbesar, salah satu donor terbesar, yang sangat berkeinginan, menjadikan Indonesia, sebagai pasar mobil mereka, sehingga akhirnya, kebijakan transportasi Indonesia, lebih di drive, oleh kepentingan, yang kepanjang Jepang, pada saat itu. Jadi, oleh itu, saya pikir, yang harus kita pikirkan tentang itu, tentang kereta cepat, ini yang jelas Jakarta-Bandung, ya ini, ya dengan, ya ada diskusi sana-sini, ada kelemahan sana-sini, yang barangkali ini juga, proses perkurpa pembelajaran, kemudian, yang rencana kejawa, yang sekarang, kita akan dikerjakan oleh, oleh tim, kementerian perhubungan, dan diskusi tentang, kereta yang semi cepat, ini apakah satu dan dua, ini akan jalan terus, saya nggak bisa komentar, nanti ditanyakan, dan mungkin Pak Menteri Perhubungan, sudah, mendiskusikan. Tapi Sumatera, barangkali, ya kalau kereta cepat, misalnya, Sunawolete, mungkin kereta cepat di Sumatera, saya tidak tahu, apakah cukup relevan, apakah, apa namanya, dalam perspektif, jangka panjang. Pak Presiden, Yokowi punya ide, kita bebaskan, right away, atau tol Sumatera itu, 120 meter. Dengan asumsi, bahwa, kita bikin tol, walaupun sekarang, kita perlu cuma, 4 lajur, nanti akan berkembang terus, tapi di sampingnya, bisa kita gunakan, untuk kereta cepat, sehingga, kalau seharusnya, nanti kita akan bikin kereta cepat, di kereta, di sampingnya, kita bisa bikin, kereta. Kalau di sampingnya itu, nanti memerlukan, lagi sadana air bersih, karena bagaimanapun, air bersih ini, barangkali Jawa, Suno Olete ini, kalau kita tidak preserve lingkungan, Jawa akan kekurangan air. Dan sekarang juga, beberapa tempat, sudah mulai, sangat kekurangan air. Bayangkan, kalau industri, terus bertumbuh kembang, di Jawa, kemudian, hutan kita makin habis, punca-punca gunung, atau pinggir-pinggir kaki gunung, sudah ditanam kentang, di mana nanti reservasi air lagi. barangkali, sepanjang Sumatera tol itu tadi, kalau ada 120 meter, right away, itu akan jauh lebih memudahkan. Karena akan sangat kosli, walaupun sekarang, untuk apa-apa ketahui, pembebasan lahan itu cukup efektif, dengan ada undang-undang pembebasan lahan. Kami bisa katakan, secara praktis, sekarang pembebasan, tidak menjadi isu utama lagi. Cuma memang sangat kosli. Semakin ke depan, akan semakin kosli, karena, itu harus dinilai oleh, appraisal independen. Terus, itu untuk jalan Tron Sumatera, tol Sumatera, di mana ada kereta, jalan HGU, HGU perpanjang, kita akan ambil, Arsir aja. Bahwa itu, boleh tetap HGU mereka, tapi kita keluarkan dari HGU, mereka telah tetap boleh gunakan, sehingga suatu saat nanti, kita butuhkan, tidak perlu membayar kembali. Itu juga ada merangka, menghemat untuk pembangunan infrastruktur. Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir, tentang, kalau polisi, tolong didiskusikan apa yang, apa yang perlu didukung oleh pemerintah. Saya cerita pengalaman tadi, bagaimana, aturan yang begitu banyak, yang menjerat pemerintah selama ini, yang membuat kita tidak bisa bergerak, begitu diakinkan Presiden-Presiden, kemudian push, dan he put his, apa namanya, leverage, sehingga lahir undang-undang cipta kerja. Ini undang-undang cipta kerja ini, belum fully implemented. Tetapi, sekarang aja, saya merasakan, kalau belum fully implemented, tidak ada lagi, atau tidak bisa lagi, orang menghadang, banyak kebijakan, dulu, kebijakan pemerintah daerah, tidak mau mengesahkan, undang-undang tata ruang, peraturan tata ruang, misalnya. Sekarang, kalau pemerintah daerah 32, tidak mengesahkan, diisahkan oleh pemerintah 31, pemerintah 31, diisahkan, akan diisahkan oleh menteri. Kalau dulu, misalnya, kalau kebijakan, apa namanya, untuk melakukan investasi, tidak direspon, oleh pemerintah daerah, maka investor prestasi aja. Sekarang, kalau misalnya, tidak direspon oleh pemerintah daerah, kita akan memberikan izin. Kalau dulu, misalnya, ada konflik antar kementerian, sekarang, saya kirim turat kepada kementerian. Menurut, undang-undang pertanahan ini, sudah menggunakan syarat, jika saudara tidak, apa namanya, punya pendapat lain, saya akan memberikan izin, dan memberikan hak, dalam tempo 30 hari. 30 hari, kita berikan kesempatan, kepada kementerian, untuk merespon. Ini dengan demikian, tidak bisa lagi, orang menyandra, kebijakan. Dengan kebijakan, kebijakan itu, apa di Sandra, karena kepentingan, atau juga di Sandra, karena inaction, karena inersia birokrasi, sekarang, tidak bisa lagi. Saya, misalnya, ada banyak kasus, yang sudah tertunda, berpuluh-puluh tahun, dengan ada, undang-undang cipta kerja ini, saya melihat, cahaya di ujung terowongan. Undang-undang ini, luar biasa, powerful, yang akan kita gunakan, untuk mendorong investasi, ke arah, yang kita inginkan. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali, itu, yang ingin saya share, tentang, apa namanya, sekarang, tentu, walaupun pemerintah, ingin sekali, melakukan investasi, untuk infrastruktur, lebih banyak, tentu, hurdle, ya kan, paling sedikit, hurdle anggaran, itu, menjadi salah satu, constraint juga. Ya, akibat COVID ini, warna bagaimana, ratusan triliun, alokasi, budget, harus dialokasikan, ke arah, keselamatan, warga negara, dan juga, ke arah, membantu, warga negara, dari, suffer, yang dihadapi, karena COVID, baik karena, lockdown, dan lain-lain. Sehingga, ya kan, seandainya, nggak ada COVID, dana tersebut, rilis, tentu, bisa kita gunakan, untuk yang lain. Saya tidak tahu, angka pasti, tapi mungkin, sudah hampir, mencapai seribu triliun, ya, yang, langsung, atau tidak langsung, dana, yang terpakai, dalam rangka kita, menyelamatkan, masyarakat kita, akibat daripada COVID, COVID sangat costly, ya, tetapi, di pihak lain, kita sudah punya, berbagai instrumen, misalnya, Indonesia Investment Authority, dana, fund, sovereign wealth fund, yang dikelola oleh INA, ini sebuah terobosan, yang luar biasa. Saya juga, memperkenalkan, bank tanah, ya, bank tanah, ini adalah, akan menjadi, apa namanya, instrumen negara, untuk menyediakan tanah, untuk menguasai tanah, dan menyediakan tanah. Semua tanah, eventuali, HGU, HGU, jumlahnya, mungkin sekarang, HGU, sampai, ada sekitar, apa, sampai dengan, 14 juta hektare, eventuali, akan kembali ke negara, terutama oleh bank tanah, akan diperkenalkan, akan diperkenalkan, ekonomi, berperkenalkan, di masa yang akan datang. Terobosan-terobosan, kebijakan, luar biasa banyak, ya, tapi dalam perkeratapian, dan perkeratapian, dan perkeratapian, saya tentu, mengharapkan, para pemikir, bapak-bapak, para profesor, para pelaku, yang berada di universitas, atau dimanapun, konstruksi, bapak-bapak ini, sangat dibutuhkan. Saya pikir, dengan segala, constraint yang ada, ya, tetapi ada, banyak, apa, inovasi, yang bisa, dan tak mulai, kita laksanakan. Mudah-mudahan, dengan begini, inovasi, constraint yang ada, kemudian dengan inovasi, dan kreativitas, ya, kreativitas, itu mudah-mudahan, constraint tadi, bisa diatas, jadi, Pak Profesor Harun, dan teman-teman sekalian, barangkali itu, yang ingin, saya sampaikan. Saya ingin mendengar, diskusi ini, apa namanya, untuk memperduas, ya, kerawalah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Sofian, kawan-kawan semua, yang paling pressuring, tentunya, nggak jauh di depan mata kita, tentunya, Jabodetabek. Jadi, Jabodetabek ini, di depan mata, begitu banyak persoalan, bukan hanya keretapi, banjir, dan sekarang kita juga sudah ada revisi tata ruang yang baru, ya, 2020 itu nomor 55, kalau saya nggak salah, juga harus dikembangkan kelembagaannya. Nah, khusus untuk transportasi, tentunya kita sudah mempunyai badan pengelola transportasi Jabodetabek. Nah, ini juga embryo yang harus kita, apa, kuatkan, seperti apa, perkembangan kelembagaannya, apakah bisa menjadi otoritas, full power, ini tentunya masalah pilihan politik. Jadi, kawan-kawan, saya pikir malam ini kita bisa mulai, ya, diskusi saya pikir, yang pertama, kita harus undang ini dari Direkturat Jenderal Perkeretapian, barangkali. Mudah-mudahan ada yang hadir, mungkin Pak Zul, ataupun yang mewakili Pak Zul, kalau Pak Zul nggak bisa hadir, barangkali, yang dari Direktur apa, Pak, siapa yang bisa, mungkin, menyampaikan terlebih dahulu, karena ini Columbia Modul dan di depannya tentunya Direkturat Jenderal Perkeretapian, kecuali Bina Marga, kita pindahin gitu kan, untuk membantu kereta api ke perhubungan. Jadi, ini ada persoalan juga nih, antara jalan raya dan kereta ini, mestinya ini satu rumah ini. Silakan, siapa yang mewakili? Selamat malam, Pak. Oh, Pak. Boleh usul nggak, mungkin, kalau dari Dijen KA, karena kebetulan di sini banyak para senior, para mantan, apa, pejabat dan urus, mungkin, di Jika, mungkin agak belakang, mungkin, Pak, kami mendengar dulu masukan-masukan dari sini ada Pak Anwar, ada Pak Pak Wimbo, dan lain sebagainya gitu. Kalau dengan kami, mungkin kita setiap hari ketemu, Pak. Tapi mungkin, nanti. Baik, Pak Dedi. Berikut kami undang dari Bapak Nas, barangkali, penting juga, sebelum yang lain. Mungkin ada, Pak Ihwan atau Pak Dail, atau siapa, barangkali? Dari Bapak Nas, karena Bapak Nas juga sekarang lagi giat-giatnya menekuni, memberdayakan investasi rail di Metropolitan, khususnya di kota-kota besar. Dengan lanjutan kajian-kajian National Urban Transport Policy dari World Bank, mereka sekarang lagi bekerja mempersiapkan kajian-kajian awal, begitu ya, Urban Mobility Plan, termasuk juga berikutnya Outline Business Case. Monggo, ada? Kalau tidak ada, kita pas nih, atau nanti kita lihat ya. Baik, kalau gitu, betul tadi. Barangkali berikutnya, Bu Polana, ada nggak nih? Bu Polana, sebagai badan pengelola? Iya, Pak. Ah, Bu Polana. Mungkin kita mau wakili juga nih. Sambil menunggu yang lain. Baik. Nanti, karena ini fokusnya lebih sama malam, Pak Sofian Jali, Pak, waduh senior-senior saya nih, pakar-pakar kereta api, sebenarnya saya bukan pakar perkereta apian ya, tapi, nggak apa-apa, saya coba cerita di Jabodetabek. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada, ada Pak Wimbo, ada Pak, siapa lagi tadi saya lihat? Banyaklah teman-teman atau senior-senior yang memang di perkereta apian. Kalau kita bicara perkereta apian, memang terutama untuk angkutan umum perkotaan di aglomerasi, di mana kalau di Jabodetabek itu kan dengan setiga provinsi dan sembilan kabupaten kota, itu penduduknya itu sekitar 33 juta. itu pada waktu sebelum COVID itu, pergerakan atau mobilitas di Jabodetabek itu sangat tinggi, sekitar 88 juta ya, kalau nggak salah Pak Harun ya. Dan tentunya intilah yang mengakibatkan kemacetan luar biasa di Jabodetabek, dan salah satu solusi yang paling manjur barangkali adalah menyediakan angkutan umum masal dengan kapasitas yang besar. Dan angkutan masal dengan kapasitas yang besar yang paling saat ini memang perkereta apian. Jadi memang di Jabodetabek sendiri, pembangunan kita punya, kami punya, mungkin ya, mengingatkan saja bahwa kami punya rencana induk transportasi Jabodetabek, di mana ada sembilan pilar, salah satunya adalah pengembangan transportasi berbasis perkereta api. Selamat malam sekalian, dan kita semua juga sudah merasakan ada perkenangan yang cukup signifikan, MRT, LRT, dan KRL yang sudah cukup bagus, namun memang masih perlu banyak sekali jaringan-jaringan yang harus dibangun di Jabodetabek agar perpindahan orang itu seamless. Perpindahan orang bukan hanya dari satu moda kereta ke moda yang lain, dan juga dengan moda transportasi berbasis jalan. Ini PR-nya sangat berat, perubahan Jabodetabek, sangat berat, dan contohnya saja kalau kita lihat dari beban, beban untuk membangun transportasi di Jabodetabek, apalagi di Indonesia ini memang sangat berat, terutama perkereta apian. Kalau boleh saya, apakah ini kan bicara tentang strategi perkereta apian, betul ya Pak ya? Betul, sama makarnya. Ya, perkereta apian sekarang itu jenisnya itu sangat banyak, sangat banyak. Ada LRT, MRT, AGT, nanti ada apalah segala macam. Kami sudah sering bahas dengan dengan JAICA, dengan Korea, dan segala macam, memang usuhkan berbagai-bagai macam teknologi perkereta apian. dan itu barangkali yang perlu juga di, perlu ses, apa ya, teknologinya kan berkembang terus ya, berkembang terus. Malah sekarang ada yang, yang apa ya, saya nggak tahu namanya, otoban atau apa. Dan itu tetap dianggap berbahas Israel, namun teknologinya sudah sangat jauh. Sehingga kita perlu juga membekali semua stakeholder, terutama yang terkait dengan perkereta apian, agar tidak tertinggal lah dari, terkait dengan teknologi perkereta apian. Jadi mungkin, karena katanya, disruption di teknologi perkereta apian ini sangat-sangat maju ya. Jadi barangkali kita juga harus, salah satu upayanya adalah bagaimana Indonesia tidak tertinggal. Memang walaupun nanti, tentunya ujung-ujungnya kosnya sangat tinggi ya. Nah, itu kalau kita bicara tentang infrastrukturnya. Kalau kita bicara tentang anggaran, atau kebutuhan investasi, itu juga sangat berat. Nah, tadi sudah disampaikan sebenarnya di dalam PRPRES 60 tahun 2020, yang Tataruag, Jabodetabek, Punjur, itu sudah ada perbaikan mekanisme, nanti mungkin Pak Sofian Dali yang bisa menjelaskan lebih detail, ada mekanisme insentif dan disinsentif itu yang barangkali perlu dikembangkan di pembangunan infrastruktur. Karena kita selama ini kan belum terlalu menerapkan mekanisme tersebut. Seperti contohnya di Jabodetabek. di dalam RITG sudah tercantar dengan jelas siapa berbicara apa. Namun ya, kami karena apalagi yang kondisi kompetisi, investasi memerlukan banyak yang tidak sesuai dengan rencana hidup tersebut. Jadi mungkin salah satu perlu ada insentif dan disinsentif. Demikian juga kalau saya mengajak kepada moda transportasi lain ya, Pak Harun, Bapak Ibu sekalian, di mana untuk moda transportasi katakanlah laut, udara gitu, karena kebetulan dulu saya memang awalnya di penerbangan. penyelenggaraan transportasi ada subsistemnya, ada subsistem sarana, ada subsistem prasarana, mungkin ada subsistem navigasi dan sebagainya. Nah, di kereta api ini kan sekarang masih satu ya pengelolanya ya, Pak. Untuk kereta api hanya KAI. Barangkali perlu salah satu upaya supaya perkereta api yang bisa lebih maju dengan memisahkan penyelenggaraan antara sarana, prasarana, dan mungkin persinyalan dan sebagainya. Seperti di laut, seperti di udara mungkin ya. Sehingga KAI sendiri bisa lebih fokus gitu apa yang mau dipegang oleh KAI. Itu kalau kita lihat dari aspek penyelenggaraan. Nah, satu lagi barangkali terkait lagi kepada investasi, Pak Pak Harun. Mungkin Pak Harun kan juga tertarik dengan nah, sepanjang jalur kereta api ini potensi komersialnya itu sangat banyak. Saat ini pemerintah mendapatkan hibah ya, kalau nggak salah. Ada JUPTI 3 ya, Pak Harun ya. JUPTI 3 dimana fokusnya adalah menyiapkan embryo bagaimana membangun TOD-TOD di sepanjang jalur MRT memang diambil contoh seperti yang ada di Jepang. Dimana kalau kita lihat terutama untuk transportasi berbasis real ini investasi sangat besar kalau semua dibebankan kepada negara tentunya berat. kalau kita selalu kebetulan lupuan itu ada di BPTJ, Pak. Kami sudah hitung-hitung kalau semuanya di KPBU kan akan sangat berat. Akan sangat berat. Dan beban pemerintah juga sangat berat. Sementara penyeleng apa namanya badan usaha pengelolanya tidak akan mungkin kalau menginvestasikan untuk perasarana. Kembali ke jadi ujung-ujungnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pemerintah juga untuk perasarana terutama. Entah itu loan, entah itu biaya APBN dan sebagainya. Kita sedang mengkaji bagaimana agar agar loop line tersebut mudah-mudahan bisa jadi sebagai pilot proyek tidak terlalu membanding masyarakat, tidak terlalu membanding negara. Jadi salah satu idenya adalah dengan memanfaatkan atau mengkooptimalkan lahan-lahan di sepanjang katakanlah MRT atau di mana titik-titik potensialnya bisa digunakan untuk membangun pembangunan POD. POD di mana kalau di Jepang itu sudah jalan mekanismenya dari POD itu mempunyai kontribusi juga untuk membangun infrastrukturnya karena dia mendapatkan manfaat dengan agama kereta api tersebut. Jadi itu salah satu yang mudah-mudahan bisa. kita sedang membuat kajian Pak Haru barangkali bisa dibantu juga bagaimana pengembang itu berkontribusi untuk membangun infrastruktur terutama perkeretapian yang memang investasinya sangat besar. Jadi barangkali hal-hal itu yang saya coba usulkan karena dan terutama dengan mungkin Pak Sofian Jalir dengan agar si pengembang yang mendapatkan konsesi tersebut bisa mendapatkan land value capture sehingga sehingga tentunya nilai-nilai komersialnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Barangkali itu dulu dari saya Pak mungkin kita diskusi saja saya sebenarnya ingin dengar dari pakar-pakar Pakar-pakar dari Pak Pak Wimbo mungkin Pak Wendy saya lihat apa yang ada. Karena saya sebenarnya memang belum punya ilmu di perkeretapian tapi saya mengambil benchmarking dari modal transportasi lain. Demikian Pak Harun terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bu Polana. Jadi teman-teman sudah terupdate lah ya paling enggak secara sekilas walaupun tadi kita belum mendengar dari Bapak Nas kita urut kacang ini saya bingung nih siapa yang harus mendahului tapi waktu kita kan juga enggak banyak jadi udah ada rulesnya itu saya dapat usul dari kawan-kawan. Dari masker dulu Pak mungkin Pak. Kita udah dapat usul itu katanya 5-10 minutes each gitu mudah-mudahan jam berapa kalau 5 menit ya bisa 12-1 jam gitu kan kalau lebih mungkin setengah 10 bisa nambah 6 lagi gitu jadi 18 nah kita berikan aja lah waktu mudah-mudahan bisa dipadatkan dan ini juga dicatat oleh teman-teman ini usul-usulnya. Oke tadi Bu Polana mengusulkan dari maska dulu ya mungkin ada Pak Hermanto nih enggak Pak Hermanto Pak Sumino juga ada nih mestinya kalau bisa gabung ya mungkin bisa juga melengkapin. silahkan ada Pak silahkan 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam terima kasih sudah dihadir kemarin malam Pak di rumah saya dan saya pikir ini forum ini cukup bagus baterai masukan dari Pak Sukin jadi cukup bagus ada beberapa hal yang mungkin coba kami apa namanya pertama kereta api itu mempunyai keunggulan keunggulan dibandingkan modal lain sama angkutan jalan sehingga ini perlu diberdayakan selama ini memang kalah lah apalagi Jawa ini sudah ada jalan tol seluruh Jawa sehingga kelihatan yang tersisih kalau kita lihat pangsanya angkutan barang dan penumpang apalagi barang itu sekitar 2% penumpang mungkin masih 6% sehingga sangat kecil di Jakarta sendiri juga sekitar 5% pada di Tokyo mungkin sudah 70% nah ini juga menjadi kita apa namanya latihan kita sebaiknya memang ke depan ke depan ini perlu ditetapkan dulu pangsa pasar masing-masing pangsanya pangsa dari masing-masing moda katakanlah ditetapkan dalam 5 tahun ke depan ini 2% di cara induk tetap memang ada tapi tidak terlalu dikembang nilainya itu tidak terlalu similikan untuk meningkatkan karena konsekuensi dari peningkatan pangsa angkutan ini otomatis dari biaya pembangunan dan sebagainya itu mungkin kalau ke depan barangkali kalau ada renstra mungkin belum menetapkan mungkin ke depan berbukaan bisa menetapkan tetapi berapa jalan berapa laut udara karena itu ditolak dari pembangunan pertama kemudian kedua memang angkutan penumpang soalnya kesampaikan Bupolana tadi angkutan penumpang yang sindipikan adalah angkutan penumpang perkotaan perkotaan ini yang sudah mulai dikembangkan jalan penting kita kira 10 kota di samping Jakarta jadi kalau itu berkembang saya pikir ini juga bisa mengurangi eksternalitas eksternal kos di Jawa untuk angkutan barang memang tidak terlalu menarik karena bersaing dengan jarak dari penelitian yang pernah kami lakukan jarak minimal itu adalah sekitar 500 kilometer tapi mestinya Jakarta Jakarta ke Semarang Jakarta Bandung karena kurang ada 500 dia rugi berhenti sekarang karena jarak pendek kemudian Surabaya walaupun 700 kilometer tidak masih kalah bersaing karena tarifnya tetapi lima ada beberapa hal pertama ada masalah perpajakan atau PPN 10% kemudian juga Bung Karmoa jadi ini masalah mungkin meningkatkan utang barang juga perlu hal-hal seperti itu mungkin juga menekat hukum di jalan di terk-terk itu yang odol jadi perlu ditingkatkan sehingga ke depan mungkin Pulau Jawa ini untuk angkutan kereta api penumpang bisa menjadi backbone artinya nanti kalau ada cepat ataupun bisa merampai seluruh Jawa sehingga pesawat mungkin hanya ke antar pulau antar pulau jadi antar pulau seperti di Jepang di Kursu itu juga banyak kereta tapi kalau dia antar pulau mungkin perlu pesawat jadi itu mungkin bisa mengatur mode yang digunakan kemudian untuk barang mungkin bisa dikembangkan pulau-pulau lain sekarang sudah sebentar lagi tahun depan akan dioperasikan Makassar Pare-Pare ini juga diharapkan yang kutan barang bisa beroperasi di sana selain belum mulai karena dulu pada waktu itu dari Rusia masuk tapi mungkin karena kondisi kondisi batubara dan sebagainya mereka agak mundur dulu sebentar kemudian yang penting adalah masalah lahan sebagai Pak Sofian Jari tadi karena kesulitan dimana-mana pembangunan transportasi termasuk kereta apinya adalah masalah lahan khususnya contoh misalnya Selawesi Selatan ada beberapa hal yang terhambat semua sehingga agak agak mundur pembangunannya karena masalah lahan juga dan kalau nanti dari Menteri Agraria ini bisa menteri agraria ini bisa mencanangkan jadi kalau katakanlah misalnya kalau dari Kementerian Perhubungan sudah ada terasanya itu nah itu tanah itu diambangkan kalau enggak seperti sekarang ya semua berbentuk beli tanah itu terkait itu yang TOD ini jadi suatu tren sekarang ini itu juga masalah sudah ada keluar peraturan Menteri Agraria tadi tahun 2018 terkait dengan TOD ini mungkin nantinya ke depan pengamanan lahan untuk TOD juga mungkin bisa dibantu oleh Miragrad saya kira demikian catatan dari kami Pak Prof. Harun terima kasih salam wabarakatuh oke thank you mas Hermanto kita lanjut ya jadi tadi ada poin penting ya kita harus mencari ekstra atau eksternalisasi apa menginternalisasi eksternalitis eksternalitis mungkin ada karbon tax juga yang sedang diinisiasi oleh Dewan barangkali kalau bisa dikhususkan bisa untuk membantu pemberdayaan angkutan umum pada khususnya akan sangat baik bila bisa didedikasikan TOD ini sesuatu yang bergulir terus bukan satu malam tentunya banyak hal-hal yang harus kita terus berdayain terutama di konteks kelembagaannya sama apa namanya appraisalnya juga dan lain-lain luar biasa ini kalau bisa dilakukan saya melihat juga isu tentang sertifikasi karena ada perubahan-perubahan luas lantai KLB dan lain-lain barangkali perlu gercep gitu kalau anak muda sekarang gimana bisa sertifikatnya juga direvisi dengan cepat tanpa apa namanya itu dengan kepastian yang lebih cepat mungkin perlu ada percobaan ambil satu titik yang paling berat kemudian yang paling mudah lalu dipelototin bareng-bareng tentunya ini panglimanya adalah pemerintah daerah tentunya di Jabodetabek DKI sedang melakukan ini lewat kendaraan subsidiary yang sedang dilakukan mudah-mudahan bisa dikawal terus oke berikut saya bingung mau menyatakan siapa lebih dulu barangkali Pak Yono dulu deh Pak Yono are you still there Pak Yono dikun Pak Yono oke Pak Yono kita pas ya mungkin nanti bisa join lagi barangkali lagi ambil kopi atau apa Pak Anwar Supriyadi nah ini nih Pak Anwar bisa memberikan sharing lah tentang keuangan ini Pak ya memang gimana nih kapital sangat intensif tapi ya kita tahu kita lagi juga sulit ada sumber-sumber pendapatan yang belum maksimal bisa kita gali terutama juga dari user ya termasuk kenapa itu BRT itu masih 3500 misalnya yang udah gone with the wind 80% inflasi sejak 2004 kenapa nggak jadi 5000 saja misalnya kan gitu kan juga bisa dinaikin silahkan Pak Anwar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Harun Pak Menteri Pak Sofian ini saya pernah ketemu beliau diskusi panjang juga tapi soal privatisasi gitu tapi beda pendapat menolong kita bersama akhirnya kalau tidak governance dari proses ini juga menjadi bermasalah topik kita adalah tentang strategi perkereta api tetapi sebelumnya kalau boleh saya mencoba untuk flashback ya Pak karena kita tersentak kereta api itu bangun itu begitu ada kejadian pintar Pak begitu pintar semua tersentak gitu kita pergi ke masjid pun khutbahnya memakai-makai orang kereta api jadi kemana lagi terus muncul ide-ide Menteri Perhubungan pada waktu itu mencari direksi direksi muda Pak dan ini terus berjalan hanya kita-kita pada waktu itu juga mencoba bagaimana melakukan inovasi justisi kita lakukan penertiban kita lakukan perbaikan kita lakukan muncul kereta kelas eksekutif kelas bisnis kemudian juga muncul kereta api Argo mungkin sampai sekarang masih menjadi andalan Pak hanya persoalan pada waktu itu memang beda dengan zamannya Pak Yonan kalau dulu dirut kereta api maju itu menterinya nggak happy Pak sehingga dirutnya diganti aja itu yang kurang beruntung kita pada waktu itu tapi untung diganti bisa promosi di tempat lain kemudian kalau kita bicara strategi perkereta apian sebenarnya goal kita ini apa sih jangka panjang kalau pemikiran saya adalah ke depan itu pelayanan kereta api itu memang harus cepat kemudian massal efisien ramah lingkungan dan sebagainya itu sebenarnya goal kita kemudian pertanyaan saya dengan teknologi kereta api yang ada sekarang itu bisa menjawab nggak saya katakan tidak sehingga saya mengusulkan strategi perkereta apian adalah mentransformasi perkereta apian konvensional gitu dengan lebar sepul menjadi teori yang lebih ini sebenarnya persoalan yang menurut saya kita kembangkan gitu kalau itu tidak dilakukan ya apapun kita hanya namanya ya kereta api gaduh-gaduh aja pak tapi ada 10-6-7 ada kereta api ada kereta api semi cepat ada LRT dan sebagainya menurut saya itu menjadi persoalan kita yang serius karena pada waktu zaman keperdekaan kita juga salah pilih ya pak ada lebar sepur yang 10-6-7 ada yang 14-35 yang 14-35 sedikit tapi yang dipilih yang 10-6-7 gitu hanya masalah-masalah kita menjadi tidak efisien karena tidak memenuhi goal yang tadi kami sampaikan sehingga kami memikirkan gitu strategi kita adalah bagaimana mentransformasi kan perkeretapian konvensional menjadi keretapian yang modern artinya yang sesuai standar internasional kalau itu tidak dilakukan juga yang disampaikan bapak-bapak tadi tidak akan tercapai untuk ini marilah kita membuat rencana untuk itu dan kita perlu memitigasi yang ada sekarang yang existing itu mau diapakan mestinya kalau kita bangun kereta api modern yang existing ya tetap jalan tapi kan ini ada teknologi yang bisa kita kembangkan kemudian juga memitigasi rencana yang sudah disiapkan dalam rencana untuk perkeretapian saya dengar dulu perkeretapian di Sumatera itu lebar sepertinya standar Pak 14.35 sekarang malah dirubah kembali ke 10.67 kita menjadi heran itu kenapa ini bisa terjadi padahal yang membuat ada orang yang merasa ahli kereta api kemudian kita menginventarisir komponen-komponen yang ada di bidang kereta api ada sarana ada ada prasarana bagaimana kita bisa optimalkan untuk itu kemudian termasuk kereta api cepat Bandung itu bagaimana memitigasi seandainya ada persoalan yang tidak sesuai dengan rencana baik dari bisnis dan sebagainya kemudian juga bagaimana skala usaha yang ada menjadi lebih efisien karena hubungan antara skala usaha dengan produk sini di kereta api itu kita kenal dengan adanya ekses kos kosnya sangat besar tetapi ini tidak menjadi efisien kemudian juga merubah bisnis proses misalnya tentang kereta api di pelabuhan ya sekarang kereta api hanya sebagai kuli angkut saja pak tetapi bukan sebagai logistic operator sebenarnya kami sudah pernah pada waktu jadi dirijian biaya juga itu menawarkan ke Pak Wimbo tapi kenapa tidak disambut karena wawonang itu sebenarnya diada di biaya juga jadi sebenarnya banyak hal-hal yang kita coba kembangkan hanya Prof kalau boleh saya sampaikan marilah kita mencoba melompat untuk merubah strategi kita kalau kita masih existing seperti sekarang share kita juga masih rendah Bapak otak api isinya bukan kereta api masa depan tapi gaduh-gaduh kereta api saja sehingga yang disampaikan Bu Polona tadi memang menarik kalau ada LRT semua orang ingin LRT ada MRT semua orang OMRT ada tram semua orang bilang pada antara light rail antara heavy rail itu terindikasi kepada skala aktivitas yang ada di satu wilayah misalnya penduduk misalnya penduduk satu juta ke bawah itu cukup RRT tapi kalau sudah meningkat menjadi heavy rail dan sebagainya sebenarnya teorinya ada tapi kita sering kena jebakan supply driven yang menawarkan teknologi itu yang kita tangkap yang lain juga koreksi tentang industri kereta api kalau membangun industri di Banyuwangi menurut saya tidak efisien karena pupuk di sana saja tidak efisien apalagi industri kereta api jadi kelihatannya banyak kita review jadi intinya strategi yang saya tawarkan adalah bagaimana mentransformasi dari kereta api konvensional menjadi kereta api yang modern yang standar supaya objektif yang saya sampaikan tadi tercapai kemudian memidikasi hal-hal yang tadi kami sampaikan saya kira hanya itu saja pengantar terima kasih Prof Barun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi harus ada lompatan dan juga yang Brownfield juga ditoto termasuk maintenance dan lain-lain terutama memang yang sudah kelihatan ini sudah kayak benang kusut di seputar Jabodetabek di DKI termasuk concern Pemda dan tadi concern griter Jakartanya ini harus harus di apa ya intersectionnya harus diambil jangan jalan-jalan setiap karena apa namanya transport tidak mengenal batas ya batas wilayah harus borderless baik kalau boleh usul siapa yang mengusulkan ini takut salah ini setelah Pak Anwar ini ada Pak Edi Harioto Pak Mino Pak Mino Pak Pak Yono tadi sudah diundang kemana ngambil kopi ya oke Pak Mino dulu Pak Yono Pak Mino dulu Pak Mino dulu ya Mangga Mas oke terima kasih bangun normal track di Aceh nih awal-awal luar biasa kemana ujungnya terima kasih Prof. Barun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang kebermati Prof. Barun Bapak Menteri Pak Sofyan dan tentunya Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang berbahagia pada malam hari ini ya tadi disampaikan mengenai masalah-masalah perlietapian yang bagaimana strateginya gitu Pak Anwar tadi sudah menyampaikan strategi mengenai perlietapian yang sebaiknya seperti apa nah kami mungkin akan menyoroti strategi yang lain yang tadi juga diungkapkan oleh Prof. Barun yaitu strategi mengenai masalah digitalisasi karena trend saat sekarang ini kelihatannya digitalisasi ini sudah menjadi suatu hal yang mutlak dan kereta itu keharusan tidak bisa tidak harus karena transportasi sekarang dan yang akan datang itu sebenarnya konsepnya adalah smart mobility Pak dimana smart mobility ini ditandai dengan berorientasi pada multimodal transport nah dan setiap multimodal transport ini mestinya itu terkoneksi terkoneksi dengan suatu alat teknologi yang baru yaitu adalah suatu informasi dan sebagainya dengan demikian maka orang-orang yang ingin berpergian itu tentunya bisa menggunakan teknologi itu bisa mendapatkan informasi bisa mengatur perjalanan dari awal berpindah sana kemudian semuanya dengan real time nah tentunya ini harus digunakan alat-alat yang teknologi yang modern yang maju nah solusi tersebut itu adalah biasanya menggunakan yang disebut dengan MAS mobility as a services jadi mobilitas sebagai satu layanan nah ini tentunya harus dilengkapi dengan suatu perangkat-perangkat yang memang mempunyai kemampuan tinggi di bidang IT nah dengan yang disampaikan oleh Pak Irmanto tadi bahwa kereta api itu punya keunggulan-keunggulan yang luar biasa saya yakin bahwa kalau kereta api ini mengimplementasikan menerapkan teknologi digitalisasi dengan sebaik-baiknya maka ini akan mampu memberikan pelayanan yang luar biasa ya jadi kereta api itu akan dapat memberikan suatu pelayanan yang sangat prima karena semua bisa dilakukan di situ kemudian terikutnya adalah bahwa kereta api saya tahu bahwa kereta api di Indonesia sudah mulai kita lihat bahwa PT KAI sudah memulai dengan digitalisasi tapi mungkin pada area yang mana kemudian LRT pada area yang mana kemudian MRT pada area yang mana nah area-area perkereta api yang itu itu adalah area-nya adalah misalkan pertama adalah mobile application jadi aplikasi soliler yang kedua adalah tiket elektronik yaitu e-tiketing yang ketiga adalah kontrol kereta digital digital train control yang keempat adalah signaling and telecommunication dan yang kelima adalah traffic management yang terakhir adalah mengenai platform digital untuk pemeliharaan yang predictive atau predictive maintenance nah inilah apakah dari kereta api kita itu sudah masuk ke digitalisasi itu nah yang setahu saya memang sudah ada tetapi tentunya belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari pengguna jasa kalau kita di Eropa semuanya sudah diatur dengan baik itu jadi mengatur perjalanan mulai dari rumah diatur nanti perjalanan sana turun ganti modal yang lain mengganti modal yang lain semua dan semua on time real time semuanya oke itu adalah nah area-area yang tadi kami tunjukkan itu yang semestinya mulai digarap oleh operator perkereta apian nah dalam hal ini yang kami tekanan disini lebih kepada yang terakhir adalah predictive maintenance dalam predictive maintenance ini itu sangat mempunyai suatu paroh yang luar biasa kalau kita lihat bahwa dalam predictive maintenance itu itu banyak hal keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dengan demikian maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana predictive maintenance ini bisa memberikan support kepada operasional perkereta apian ini sehingga betul-betul mempunyai dampak yang positif terhadap masalah operasional di perkereta apian ya jadi dengan kita mengaplikasi dan predictive maintenance ini itu manfaat-manfaat ataupun keunggulan-keunggulan yang diperoleh itu luar biasa banyaknya apabila ini dapat dilaksanakan dan saya yakin sebenarnya di perkereta Indonesia itu sangat-sangat mungkin sebagaimana sampaikan oleh Pak Hermanto tadi bahwa punya keunggulan nah keunggulan inilah merikutan dan bagaimana menerapkan digitalisasi yang sebenarnya tidak asing lagi lah digitalisasi semua sudah dilakukan yang namanya SNCF Perancis itu sudah melaksanakan predictive maintenance dengan sangat bagus sekarang nah inilah sebenarnya yang dapat mengangkat bagaimana pelayanan keandalan daripada operasi perkereta apian itu sangat bagus jadi dengan demikian maka kami usulkan bagaimana digitalisasi perkereta apian ini digarap secepatnya dengan demikian maka akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal sebaik-baiknya di kaitkan dengan multimoda transport yang lain nah kalau kita bicara di urban transport saya kira yang paling utama adalah juga masalah TOD tadi TOD ini adalah suatu hal yang mutlak sebenarnya harus kita lakukan namun demikian walaupun TOD itu sudah di dengung-dengungkan bahkan sudah ada keputusannya tapi sampai saat sekarang baru yang bisa dibenarkan itu kawasan stasiun belum berbicara dengan kawasan TOD karena kawasan TOD itu adalah kurang lebih sekitar 800 meter 400 meter sampai 800 meter itu ada kawasan nah yang sekarang dibangun untuk dilaksanakan pola TOD itu baru kawasan stasiun karena apa? karena kawasan stasiun ini ya yang bisa digarap yang bisa dikelola dengan karena ada pemiliknya bagaimana dengan kawasan yang 800 meter radius itu nah ini menurut pendapat saya akan bisa dilaksanakan dengan bagus mungkin kita meniru model badan otorita ya karena badan otorita itu tugas dan fungsinya itu diberikan kewenangan baik untuk mengkoordinasikan dan juga untuk menegosiasikan dengan demikian maka bagi semua kawasan yang disitu ada kepemilikan beda-beda mereka diberikan kesempatan untuk mengadakan suatu konsultasi koordinasi dan mungkin negosiasi dengan adanya badan otorita tersebut ini harapan kami Pak jadi dua hal yang pertama adalah TOD itu bagaimana di bentuk badan otorita yang kereta api khususnya adalah digitalisasi demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Mino jadi ini menggarisbawahi lagi masuk dunia digitalisasi yang disebut dengan cyber physical system jadi pakai mata pakai IOT terhubungkan khusus untuk service oriented memang ini udah proof of value Pak di Skandinavia khususnya di Finland dan memang kalau kita tidak ada startup untuk menyiapkan itu nanti tentunya kita akan membeli atau menjual ya tapi tetap perlu ada pengkondisian tentang keterbukaan data jadi semua operator itu karena multimodal semuanya harus membuka data yang disebut dengan API gitu Application Programming Interface sehingga nanti ada agregator-agregator yang menawarkan bukan hanya perjalanan yang ditawarkan termasuk kegiatan kita jadi kita tinggal milih mana yang paling cocok sesuai harga dan lain-lain nah jadi ini perlu ada kesiapan regulator kita siapa yang tentunya kita punya pengalaman kemarin yang apa namanya online dan ride-hailing ya go-car go-jack nah ini pengalaman ini memang kadang lebih cepat ya lebih cepat bergerak bergerak kita di regulasi story itu gamang gitu nah ini kalau bisa memang kita lebih dulu ke depan jadi mungkin mencon info perhubungan sama ojk ya karena menyangkut transaksi juga ini udah sering jadi catatan lah di teman-teman mudah-mudahan ini ada yang menjadi pemicunya ini bagaimana ini bisa-bisa memastikan kita bisa membuat percobaan-percobaan apalagi ada startup-startup yang lokal ya yang bisa mengembangkan itu luar biasa tentunya sharing ekonomi juga bisa ditempel di situ smart contract apalagi ada blockchain teknologi wah itu udah yahud itu kalau bisa sampai sana jadi ada beberapa level juga jadi ini betul-betul penting siapa nih yang mengatur mengamankannya di kita untuk mempraktekannya oke your turn pak yono come on unmute please belum unmute voice belum unmute suaranya belum kedengaran pak yono ah oke oke saya beranggali usul diskusi atau forum mengenai percaya tapi yang sekarang dan yang akan datang kalau memang akan dilanjutkan itu dikemas dalam kerangka kemasan kebangkitan kembali perkereta apian nasional jadi bagaimana di ke depan kita membangkitkan kereta api kita begitu lepas sehingga dia punya peran di dalam perekonomian yang jauh lebih besar dari kondisi saat ini jadi pak Hermanto masih apa masih memberikan data tentang share dari perkereta apian nasional kita yang sangat kecil ke depan ketika maska juga dibentuk Pak Hermanto Dwiat Moko mungkin masih ingat juga semangatnya pada saat itu dalam membangkitkan kembali perkereta apian nasional bagaimana meletakkan kereta api di dalam gambar besar ekonomi nasional dan memiliki peran dalam perekonomian yang jauh lebih besar dari saat ini nah Pak Harun ketika mungkin Pak Harun masih ingat ketika kita dulu di tim revitalisasi itu saya kira sudah lebih dari 10 tahun yang lalu oh iya pak sudah cukup lama kenapa juga cukup lama ya sudah lama jadi pada saat itu kan kita sudah bicara juga mengenai revitalisasi perkereta apian revitalisasi kelembagaannya revitalisasi regulasinya revitalisasi sumber daya manusianya dan sebagainya begitu ya cuma sayangnya tidak ada baikin juga sih sebenarnya dari begitu banyak konsep yang bagus tetapi implementasinya juga tidak tidak memuaskan begitu nah dalam konteks perencanaan ke depan barangkali tadi Pak Mino juga sudah minggung ini ya banyak prediksi mengenai Indonesia dan yang kita sering dengar adalah Indonesia akan menjadi 4 atau 5 besar ekonomi dunia di tahun 2045-2050 saya kira Pak Minas sudah merancang graf awal daripada visi Indonesia 2045 saya kira kata kunci daripada konjektur 2045 itu adalah misalnya bahwa ekonomi menjadi digital ya everything under the sky is digital kereta api infrastruktur ekonomi social life dan sebagainya bahkan budaya pun barangkali akan menjadi digitalized begitu ya itu salah satu kata kunci daripada Indonesia atau dunia bahkan 2045-2050 pada saat itu Indonesia punya penduduk 320 juta jual menurut proyeksi daripada juga dari Bapak Nas dan BPS dan penduduk perpataan barangkali akan lebih dari 200 juta manusia di perpataan gitu ya nah kata kunci yang berikutnya adalah high tech teknologi yang begitu berkembang sangat pesat di dunia luar itu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana Indonesia akan menjalankan perannya di dalam perekonomian nasional di dalam konteks juga dengan interaksinya dengan perekonomian global jadi kebangkitan perkereta api nasional itu adalah politik kereta api kita begitu ya jadi apakah kita punya politik kereta api yang kuat saat ini ya jadi politik kereta api harus kita bangun kebangkitan perkereta api nasional juga harus kita bangun dan kita kita kawal ke depan begitu jadi kalau Pak Harun dengar itu adalah bagian daripada bagaimana peran masyarakat yang dijamin oleh undang-undang di dalam ikut membangun juga perkeretapian nasional kita ke depan begitu ya nah bagaimana kemudian ketika Indonesia menjadi the big economy in the world bagaimana infrastrukturnya ke depan apa yang akan dibangun di dalam infrastruktur kita tahun 2045 apa yang kita ingin capai pada tahun 2045 dengan kereta api kita ya saya kira 2045 tidak terlalu jauh dalam konteks perencanaan barangkan 1-2 tahun ke depan Bapak Nas sudah harus merancang rencana pembangunan jangka panjang 2025 2045 ya jadi 20 tahun ke depan sudah harus dirancang 1-2 tahun ke depan gitu nah yang saya pikir juga salah satu kunci kata kunci yang penting adalah kita harus melakukan transformasi struktural karena tadi Pak Pak Mino Pak juga sudah mengatakan bahwa kalau kita tetap bertahan dengan kondisi saat ini bertahan dengan keadaan saat ini barangkali langkah kita ke depan tidak akan terlalu jauh dan kita akan ketinggalan jauh dan akan berada di halaman belakang daripada negara-negara maju di dunia termasuk negara maju di Asia jadi transformasi struktural menurut saya is imperative is a must ini keniscayaan kalau kita mau betul-betul mencapai Indonesia ekonomi maju 2045 karena Indonesia maju 2045 mungkin tidak akan bisa tercapai tanpa adanya transformasi struktural nah pertanyaannya kemudian bagaimana transformasi struktural itu diterjemahkan di dalam pembangunan infrastruktur kita di dalam pembangunan perkeratapian kita ke depan barangkali ini yang menjadi pekerjaan rumah yang besar kita ada sebagian masyarakat barangkali kaum cerdik cendikia akademi yang berpikir barangkali yang lebih jauh ke depan bagaimana kereta api kita dibangkitkan dan bisa mencapai kondisi dimana sumbangannya kepada perekonomian nasional kepada perekonomian dunia bahkan itu jauh lebih besar dari kondisi saat ini saya kira ini adalah politik perkeratapian kita ke depan kita punya sudah punya kekuatan strengthnya kemudian kita punya banyak kelemahan juga ada opportunity yang betul-betul bagus ke depan karena Indonesia menjadi negara maju di dunia tahun 2045-50 tetapi juga ada threatnya ada ancamannya kalau kita tidak bisa mencapai ini kita akan berada di halaman belakang negara-negara maju di Asia jadi barangkali ini Pak Parun bagaimana kita membangun politik terletapi bagaimana kita ikut menyumbang kepada kebangkitan perkeratapian nasional kita ke depan saya kira itu Pak jadi konteksnya barangkali perencanaan dan juga nanti bisa diperjemahkan ke dalam berbagai-bagai keperanataan regulasinya apakah undang-undang terletapi kita masih perlu direvisi kembali misalnya walaupun banyak amanat di undang-undang itu yang belum kita laksanakan apakah kelembagaan perkeratapian kita saat ini masih tetap harus bisa kita pertahankan atau masih harus kita ubah apakah kemudian sumber daya manusia kita bisa secara cepat menangkap peluang-peluang ekonomi maju ke depan dan seterusnya dan seterusnya barangkali ini menjadi agenda-agenda kalau memang akan ada forum-forum diskusi lanjutan ke depan terima kasih Pak Harun thank you Pak Yono ini memang Pak Yono itu jauh ke depan mikir dari dulu luar biasa saya baca report-report revitalisasi kereta ya di Amerika Latin dimana-mana itu ada World Bank Expert namanya George Brown atau apa saya lupa itu hanya ada tiga pilar katanya pertama itu blueprint itu GBHN ya jadi GBHN yang dibilang Pak Yono tadi apa nih GBHN kereta api kita 2045 kemudian otoritas tentunya termasuk di Delhi itu ya di Delhi itu otoritas kereta pengembangan rel Delhi itu semuanya tunduk termasuk gubernur dan wali kota begitu otorita itu nunjuk disini titik mau saya buat stasiun atau TOD jadi gak boleh veto gubernur dan wali kota juga gak boleh veto kepada otoritas kereta api Delhi namanya Seridaran ya mungkin beliau udah 89 umurnya jadi semacam apa namanya maha inilah sebagai apa kita sebut dewa kereta apinya India ya mudah-mudahan kalau bisa kita undang itu sekali-sekali Seridaran itu biar juga bisa membuka kalau masih mungkin ya dengan zoom yang terakhir yang terakhir tentunya pilar ketiga itu ya gak jauh urusan pendanaan fund and financing yang juga harus kita akalin jadi terutama juga ya konten teknologi lokalnya jadi kita udah punya MRT MRT sebetulnya kan gak canggih-canggih banget nih heavy rail kan sebetulnya kalau memang makin panjang ya bagaimana industri lokal bisa ikut chip in gitu begitu juga LRT begitu juga bentuk-bentuk sarana lainnya itu bagaimana bisa diberdayainin lokal industrinya sekarang memang agak terkuruk nih semua dengan covid PT KA LEN INKA Rindu Order semua nih termasuk yang INKA dari luar negeri ya saya berpikir agak riskan memang resiko-resiko pendanaan di negara-negara berkembang di luar negeri pun kadang ngajak-ngajak barter itu gak langsung ya mungkin dari produk-produk dia gitu produk-produk pertanian jadi banyak mungkin maklar-maklarnya juga mudah-mudahan temen INKA bisa sharing tuh belum ada closing ya order dari luar itu baik teman-teman bapak sekalian berikut mungkin monggo nih saya takut salah gitu ya terus terang kalau ada yang usul Pak Yono usul siapa Pak Wimbo kah atau Pak Wimbo ada Pak Wimbo ya Mas Wimbo silahkan Pak Yonan gak hadir kelihatannya kalau ada Pak Yonan lebih asik ya Pak Wimbo monggo ini wakil Pak Yonan lah Pak Wimbo dulu juga zaman bareng Pak Yonan saya menyambungkan mumpung ada Pak Sofian Jalil dan tadi masukan dari Bu Polana Pak Sumino TUD ini sekarang sudah ada tetapi kawasan TUD itu belum muncul di RT RW nya Jakarta kita tahu walking di sini 700-800 lah dan disitulah banyak sekali daerah di blok A dan sebagainya kawasannya itu tidak nyambung mungkin ini bisa ada yang nyambungin kalau tidak mau di blok A di mana-mana akan tetap muncul tidak betul-betul TUD jadi disitu ada TUD tapi ada ada kawasan perumahan dan sebagainya oleh karena itu RT RW nya itu harus ada yang mengembangkan menjadikan legal standing nya kuat saat ini sama sekali belum muncul TUD sehingga ide TUD itu yang dijalankan di KAI mohon maaf itu baru perumahan apartemen tapi yang TUD yang di MRT itu yang sama sekali belum jalan RT RW nya tidak nyambung dengan TUD yang diinginkan dengan business oriented itu aja yang kira-kira saya nyambungin dari beberapa bicara tadi menajamkan kita mohon Pak Sofian Jalir untuk memberikan legal standing atas kawasan yang working business nya 700-800 terima kasih terima kasih Mas Imbu ini memang kerjaan titik-titik TOD ini pun belum ada framework nya seolah-olah kita mau bangun semua titik-titik bagaimana apakah mereka tidak jeruk-makan jeruk bisnisnya speknya bagaimana jaraknya seberapa jadi kerangka framework nya Jabodetabek dan DKI ini kan ada dua entity yang barangkali preference nya berbeda ini framework TOD nya sendiri pun kita belum ada namun yang dibilang Pak Wimbo itu betul jadi dari perangkat pergub itu ada namanya UDGL atau PRK di bawah RDTR nah ini ada beberapa selesai beberapa titik apakah itu yang dimaksudkan Pak Wimbo sebetulnya itu sudah sangat membantu kalau pergub nya ada karena komandannya tetap pemda ya kalau di kawasan dia sendiri nah tapi memang urusan konsolidasinya ini yang berat Pak Wimbo betul apalagi ke vertikal apalagi pemiliknya banyak nah ini yang saya sebut kalau tidak ada sandboxing contoh ekstrim duku atas misalnya semuanya duduk di situ termasuk BPN untuk memastikan bagaimana meng-apprase dan memodif bahkan di Jepang itu bisa disisihkan tanah kosong walaupun yang lain mengecil pemilikannya dan bisa dijual untuk invest perasaranan di dalamnya jadi ini memang perlu waktu ya artinya nggak akan mungkin kerja semalam saya pikir TOD itu ya memang perlu konsolidasi lama apalagi kelembagaannya jadi kita sih berharap memang bisa duduk bareng terutama kalau operator kayak PTM artis saja yang bergerak lahannya juga dia tipis sedikit mau meng-invite misalnya landmark atau yang gede-gede itu ya ya ntar dulu gitu tapi kalau bisa dibuat forumnya itu luar biasa untuk bisa juga dilakukan di titik-titik lain bagus Pak Wimbo ini semangat ini udah lama sebetulnya Pak Mino juga bolak-balik ngingetin saya Pak Harun mulai dari Bogor kan udah ada tanahnya nggak banyak pemiliknya tapi tetep lah sekarang kan covid ya nah ini gimana nih kita perlu reset juga semuanya maksudnya di resetting kan kepadatannya jaga distannya mungkin desainnya nah ini kayaknya memang kita nunggu atau dipersiapkan juga terus gitu ya nggak bisa menunggu juga gitu karena cepat lambat juga akan ada new normal Pak Wimbo nunjuk siapa Pak berikutnya Pak Pak Diharyoto Pak Diharyoto Mas Mas Edy nih Mas Edy Wah ini kayaknya makin muda aja nih Pak Edy Alam terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam senang sekali kita mau Profesor Profesor Suyono ada Pak Sewan Jalil ada senior saya Pak Anwar Pak Mino kesempatan ini kesempatan yang baik tak terasa saya udah 21 tahun meninggalkan kereta api Wow udah lama sekali meninggalkan kereta api tapi yang dibicarakan masih sama Pak kereta api jadi backbone menginternalisasi eksternalitis kemudian bagaimana shifting masih sama saja dengan yang dulu artinya problem itu ya problem yang dari dulu kalah sampai sekarang ya belum dikerjakan apa-apa sepertinya lalu seperti itu kemudian sekarang tambah satu lah digital gitu dan TOD gitu lah tambah-tambahan apa shopping list shopping listnya bertambah satu tapi yang menurut yang juga pengalaman baru saya adalah rumpun-rumpun kereta api ini kumpulan kereta api ini yang urban bertambah LRT bertambah MRT yang intercity lalu bertambah dengan AST halal ini adalah halal yang baru namun tetap ada satu kata kunci Pak yang saya lihat yang saya lihat masih sama saja persoalan integrasi dan konsep dasar halal ini yang masih saja terjadi sejak dulu sampai sekarang gitu integrasi misalnya dalam hati saya bertanya-tanya gitu kenapa kereta api secara jauh akan berpusat di Manggare tetapi LRT dan MRT lewat sana tidak lewat sana lalu kenapa ada LRT di Kelapa Gading Rawamangun tidak nyamuk dengan yang lain dan sebagainya itu bisa jawaban panjang tapi tetap kata kuncinya mengintegrasikan ini tetap menjadi masalah dan juga konsep dasar konsep dasar TOD misalnya konsep dasarnya itu membuat bangkitan untuk untuk angkutan itu sendiri agar mendapat okupans yang tinggi yang sekarang banyak terjadi bagaimana memanfaatkan penumpang untuk jualan begitu jadi suatu suatu konsep dasar yang saya tujuan saja paling risau begini Pak saya itu soal integrasi dan konsep dasar ini yang paling betul-betul saya rasakan karena begitu saya duduk jadi di Angkasa Pura yang pertama kali saya pikir bagaimana kereta api sampai airport itu yang pertama kali saya pikir kurang kereta api kok di airport sehingga lalu muncullah satu konsep dasar nah sayangnya tidak ngalami waktu dibangun waktu dibangun sudah sama sekali berubah itu adalah satu integrasi Pak jadi namanya moving moving people di bandara mestinya itu di air site namanya membangun terminal mestinya mestinya itu menurut saya mestinya menurut orang lain tidak centralized check-in sehingga stasiun itu ada di centralized check-in setelah masuk mendapatkan boarding pass lalu baru dia naik people mover di dalam di air site sehingga seluruh penumpang itu akan masuk sekarang separated check-in di terminal 1 ada check-in di terminal 2 ada check-in di terminal 3 ada check-in konsep waktu itu adalah satu konsep bahwa ini integrasi untuk orang datang di stasiun di Jakarta itu sudah di airport semestinya begitu sudah di airport tapi ini tidak seakhirnya yang namanya people mover yang naik bukan penumpang kereta api orang jalan dari terminal 1 ke terminal 2 ke terminal 3 ada naik kereta api gratis kemudian stasiun batu cembernya juga dibangunnya begitu besar begitu hebat padahal kalau tujuannya airport link itu hanya untuk lewat saja gitu tapi artinya dari awal ini sudah didesain untuk komuter kalau sudah didesain komuter sekarang jadi bagian dari KRI ya sudah benar bukan itu bukan kereta HP Bandar itu memang perluasan dari jaringan KRL tidak salah memperluas jaringan KRL sama sekali tidak salah tapi mungkin airport link lalu saya mimpi saya kalau gitu cari gantinya deh airport link gitu kenapa kereta api cepat dari halim tidak dari cengkareng misalnya sehingga dengan demikian orang dari luar negeri ke Bandung tidak usah tidak lewat Kuala Lumpur seperti sekarang Kuala Lumpur Bandung sebelum Covid yang 5 kali sehari sekarang kalau orang dari Amsterdam mau ke Bandung lewat cengkareng males dong harus naik kereta api bontak ganti naik city trans gitu jadi kenapa HST tidak dari cengkareng saja jadi hal-hal demikian yang menurut saya integrasi dan konsep dasar konsep dasar PSO menjadi subsidi konsep dasar TOD lebih banyak bagaimana memanfaatkan penumpang untuk menjual sesuatu orang kan tidak pergi ke minimarket dari Jakarta mau pergi naik MRT jarak jauh dari blok M sampai pusatannya mau pergi ke Indomaret kan tidak orang itu karena dia mau menggunakan penumpang kereta api untuk pemasarannya jadi saya pikir masalah integrasi dan masalah konsep dasar ini adalah yang paling penting bahwa kita mengerti betul apa itu apa itu yang mau dilakukan istilahnya Pak Profesor tadi GBHN harus mengerti betul kenapa itu dibangun ini menceng-menceng gitu Pak jadi oke tentu kebentur ada satu konsep kebentur belok kiri kebentur lagi maksudnya balik belok kanan ini lebih ke kiri lagi kebentur lagi ke kiri lagi jadi semakin jauh dari konsep dasarnya barangkali itu hal yang penting dan digital tentu saja Pak saya sangat tertarik jujur saja menurut pendapat saya kemajuan kereta api yang pesat sekarang ini sebetulnya dimulainya juga dari digital karena perubahan dari sistem tiketing memungkinkan efisiensi orang naik di perjalanan dulu orang naik kereta api jarak jauh Jakarta Surabaya sulit sekali menjual tiket di antara itu karena sistemnya kan belum digital orang ini kan taunya kereta api ini Jakarta Surabaya orang yang naik dari Purwokerto naik dari Semarang itu akan sulit sekali pakai manual kemudian reservasinya menjadi sangat mudah saya kira titik kebangkitan kereta api pertama itu justru digitalisasi di dalam sistem reservasi ini kemudian berikutnya kalau boleh saya disamping integrasi yang paling penting barangkali menarik tadi ada nikel disampaikan oleh Pak bateri kenapa tidak betul-betul fokus saja industri kereta api ini mengembangkan teknologi kereta api baterai yang berbasis baterai sehingga nikel ini kemanfaatan dari Murawal ini akan menjadi sangat bagus sekali untuk domestik dan itu jauh lebih mudah daripada digunakan untuk mobil karena kereta terikat pada jalannya tidak cari kemana-mana untuk mengisi baterainya ada di situ terus sehingga masih banyak waktu untuk yang lain Pak Suyono Tikun pesan saya kalau boleh disebut pesan ini karena sudah 21 tahun meninggalkan kereta api jadi bereskan apa yang sudah kita omongkan selama inilah yang internalisasi eksternalitis ini kereta api backbone safety dari jalan raya yang tidak ada kemasjuan kelihatannya kargo gitu kan dan kita juga tahu masalah kargo itu utamanya adalah itu harus dedicated gitu didesain dari awal seperti batubara bongkar muatnya itu dalam satu tapi jangan bayangkan bahwa lalu badang-barang potongan titipan kilat pindah ke kereta api itu jangan bayangkan itu akan sangat sulit akan sangat repot jadi konsep dasar semacam ini harus tetap terus dipahami sampai kapanpun begitu itu saja Pak Syona Digun saya kira beberapa masukan barangkali bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Edy jadi ini mengingatkan kembali nih ya perlu gercep ya Pak ya kalau anak muda saya gercep lah saya kalau mau bilang gercep ini mestinya bina marga itu dipindahin ke perhubungan untuk ngeroyok kereta api ngeroyok pelabuhan karena mereka gercep itu loh iya iya lantol buah ini gitu padahal ilmunya ya podo-podo baik ilmunya kan nah ini gimana ini tadi restrukturisasi kereta api ini perlu restrukturisasi moda lain juga masuk biar bisa ada energi tambahan ini ada Pak Wendy udah angkat tangan nih langsung aja mas Mas Wendy nanti lanjut Pak ini ya Pak apa dari kereta api mungkin Pak Freddy ya dari kereta api nanti setelah Pak Wendy silahkan makasih Pak Andrasit dan Pak jadi saya sebetulnya mohon maaf nih background saya nggak proper nih jadi saya nggak pakai itu Pak ya kebetulan lagi ada yang lain tapi saya sebenarnya ingin mendengarkan aja tapi karena ke akhir Pak Edi Harioto ini sangat menarik jadi saya suka yang Pak Edi Harioto katakan maksud saya begini artinya inilah yang kejadian di lapangan yang Pak Edi Harioto katakan makanya saya kepengen merespon kalau tadi banyak yang di ngomong-ngomong Pak Edi Harioto yang dari dulu kita ya begitu-begitu terus yang mau saya katakan begini Pak Harun dan Pak Edi Harioto ada hal yang sifatnya apa yang senamanya mungkin normatif sesuai matter plan karena biaya kita terbatas karena biaya kita terbatas kita mengundang orang lain tadi KPBU dan lain-lain tetapi kan swasta punya pemikiran yang beda nggak selalu sama dengan yang pikiran kita ya Pak ya nggak selalu sama dengan pikiran kita sehingga tadi Bapak katakan kereta bandara sampai kapanpun kita tidak bisa terima konsep kereta bandara yang seperti yang sekarang kan dulu tidak ada di kita Pak ya kan Pak Edi Harioto ya nggak apa-apa kita bicara aja seperti begini begitu ada sejadian seperti ini kan kita lihat tiba-tiba kenapa begini ini maaf kalau saya bilang keinginannya adalah asal punya ya kan asal punya senang meresmikan kemudian jadi nah tapi kita nggak mikir mengoperasikannya itu gimana begitu seperti begini kan jadi kayak bukannya menjadi berdampak kepada si apa ya namanya transport itu bukan berdampak kepada ekonomi jadi seolah-olah pembangunan transport itu di beberapa tempat menjadi beban dari ekonomi itu sendiri itu yang kita sebagai orang transport apalagi Bapak sebagai orang kereta itu kan ngerasa ngerasa bersalah apakah kita ini sebegitu bodoh kan nggak begitu nah ini saya juga bisa bicara misalnya oke saya bilang kereta cepat oke kereta cepat Jakarta-Bandung ada nggak dulu di Masa Repin kan tidak oke sekarang sudah ada jadi oke kita dukung sekarang sudah ada udah ada jadi kan sekarang kita mau tanya mau kemana lagi kereta cepat itu jangan bayangkan kereta cepat itu akan kembang banyak di Indonesia ya kan paling-paling dia hanya ada di Jawa dan jangan ingat ingat bahwa kita itu negara kepulauan Jepang bikin kereta cepat sampai seberapa sih lain dengan Cina masa kita mau bikin kereta cepat di Sumatera kita tahu kereta cepat di Sumatera itu konsepnya adalah kereta barang bukan kereta cepat itu adalah kalau dia itu kereta penumpang dan kalau ada kita tahulah ada lorokannya berapa juta apa itu namanya kota yang disinggahi jaraknya berapa kan nggak capai di kita apa kita mimpi bikin kereta cepat di Kalimantan yang seperti ini seperti ini maksud saya seperti begini kita bicara sesuai levelnya yang menteri bicara sesuai level menterinya yang dirijen bicara sesuai dirijennya kemudian yang di operator bicara sesuai dengan di operatornya jadi kita itu enak sistemnya itu jalan tapi kalau misalnya kita misalnya misalnya katakanlah misalnya misalnya katakanlah yang pernah saya nyobain itu pernah jadi dirijen pernah jadi dirijen saya berpretensi untuk jadi dirut pet-uping tapi segala macam ya nggak betul dong gitu ya nggak betul akhirnya kalau saya memaksakan begitu mungkin saja Pak Edi Heropto atau Pak siapa dulu Pak Rony mengiakan tapi jadinya nggak benar Pak yakin saya karena masalah rekabet ini kebanyakan masalah teknis bahwa di awang-awangnya tadi kita bawaan dekutuan GBHN-nya betul tapi kan kita justru kelihatannya di sini memang begini gate-nya itu antara situ antara suatu apa namanya keinginannya itu sama implementasinya itu selalu segitu dan kita biasanya di level atas kalau kita suka nggak sabaran Pak Edi Heropto mungkin tahu lah berapa kali dulu waktu saya dirijen kita akan bercanda terus Pak Edi Heropto saya pengennya begini karena presurnya begitu sekalipun dalam hati kalau kita ngomong bercanda begini kita bilang bahwa itu banyak hal yang tidak semudah seperti yang kita bayangkan jadi kalau saya melihat tadi Pak Edi Heropto saya kira kapan kita mau diskusi lebih banyak kita mau bicaranya mungkin di tataran itulah Pak baru kita kena enaknya bicaranya terima kasih Pak Harun ini kita governance ya Pak Wendy jadi memang lah governance ini apalagi interagency dengan visi satu yang public domain satu yang korporasi ya di mana-mana itu selalu ada regulator tapi katanya kita belum banyak ya nggak perlu regulator tapi sekarang udah mulai banyak jadi perlu ada dispute resolutionnya itu di mana gitu nah itu setelah pemikiran-pemikiran itu standar ya orang jalan tol juga ada gitu kan sumber daya air juga ada jadi kereta api barangkali kalau memang ada intinya kan menghilangkan konflik of interest apa menghindari jadi memang kita lihat aja perjalanan policy governance ini terutama yang PSO IMO TAC kan udah pulang tahun ke-30 kali ya tahun 90 walaupun terus kita sempurnakan tapi sampai sekarang pun masih ada excuse-excuse ya tidak bisa di eksekusi karena memang terbatas dana lalu selesai padahal itu kontrak jadi governance ini masih lah ya terus sedang masih tadi Pak Yono bilang apa itu strukturisasi ya transformasi struktural nah itu softnya setelah udah ada bisnis scheme-nya itu ya PSO IMO sebetulnya tapi kalau mau bicara kelembagaan ya tadi governance is something lah memang ini jadi catatan kaki kita thank you Pak Wedi kita beralih ke Pak Jeffrey deh nanti ke Pak Deddy loh tadi kita udah dengar kan ada bumi juga tuh Pak ya saya undang Pak Jeffrey dulu dari Direkturat apa ini dari pengembangan bisnis PT Kretapi Pak Jeffrey silahkan baik terima kasih Pak Ruf Harun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Mbak Bapak dan Ibu sekalian saya hormati Pak Pak Parun Pak Menteri Pak Sotten Jalil Pak Bapak Ibu-ibu sekalian terutama para senior saya nih Pak di Kretapi apakah itu di regulator maupun mantan-mantan di root direksi dan teman-teman dari pelaku industri Kretapi saya sendiri baru Pak mungkin junior di industri Kretapi bulan depan saya masuk bulan ke-15 di Kretapi tugas saya adalah perencanaan strategis dan pengembangan usaha ini juga saya agak bingung nih mau mulai dari mana Bapak-Bapak saya disini juga bukan sharing session karena saya gak punya pengalaman untuk saya share lebih banyak mungkin kepada Bapak-Bapak Ibu-ibu senior saya justru disini adalah curhat mengenai apa yang sedang saya atau kereta api sedang lakukan mudah-mudahan dari curhat ini bisa dapat dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi dan Ibu-ibu memang adalah benar semuanya Pak Ibu contohnya saya coba ambil dua hal mungkin yang saya jadikan topik dalam konteks perencanaan strategis untuk kereta api ke masa depan jadi kalau kita lihat sekarang dengan adanya saya kutip sedikit yang lagi trend juga megatrend itu mau gak mau kan industri perkereta apian dihadapkan pada misalnya climate change dan juga scarcity daripada energy climate change kita bisa lihat itu adalah hal yang real banyak sekali faktor cuaca extreme weather yang menyebabkan misalnya banyak kereta tidak berjalan atau kalau di Indonesia kita lihat yang dihadapi oleh KAI sekarang pada saat beroperasi terkait dengan prasarana banyak sekali prasarana kita yang dibangun usianya sudah lebih dari 100 tahun jadi aging infrastructure ini benar-benar menjadi hambatan terutama dengan global warming atau extreme weather contohnya jembatan yang dulu dibangun mungkin lebar sungainya hanya 7 meter sehingga yang ada di pinggir itu tiang penyangga sekarang jadi di tengah karena sungainya melebar belum lagi arus airnya dengan penggundulan hutan arus airnya menjadi makin deras kita lihat awal tahun ini ada satu jembatan yang rumuh di Brebes usianya di atas 100 tahun dan kalau di kereta api sendiri sekarang jembatan yang usia ini 100 tahun itu ada 6.177 jembatan ini memang adalah satu tantangan kalau kita mau bicara mengenai transformasi atau transformasi digital itu adalah tidak hanya menvitalisasi dari proses tapi kita mesti mulai dari model secara keseluruhan yang menentukan juga dimana dalam hal ini untuk transportasi adalah ketersediaan para sarana dan juga sarana yang unggul kalau kita lihat di aspek sarana misalnya dengan Indonesia sendiri misalnya masuk ke net zero emission berarti kita harus memikirkan suatu saat bahan bakar kereta itu harus kita ganti dengan adanya juga COP21 tahun 2040 tidak ada-ada lagi bank akan mendanai extraction activities berarti konsekuensinya harga oil atau diesel itu akan naik mungkin 4-5 kali lipat sehingga dan ini yang sedang kami kaji adalah alternatif energi untuk menggerakkan kereta itu sendiri yang menentukan nanti arahnya adalah sarana apa yang kita perlu adakan sebagai penggerak daripada kereta itu sendiri yang berikut adalah concern mengenai digital transformation yang memang harus dimulai dengan tatanan bisnis model kereta api ini bisnis modelnya mau dikemanakan karena KAI sendiri kan selain sebagai kita menjalankan public service KAI juga ada aspek ekonomi atau aspek bisnis membalancing ini juga terkait dengan reorganisasi atau menentukan bisnis model yang baru yang nantinya bisnis model itu yang akan di digitize dari sisi proses termasuk di dalamnya adalah operating system communication system dan juga kita bicara misalnya mengenai maintenance yang akan memberikan hal-hal yang lebih efisien karena contohnya aja kalau kita udah digitize operationnya di bawah sarana kita bisa taruh scanning sehingga kita gak perlu lagi mungkin sekarang di kereta ada 6.000 orang melakukan scoring dan mungkin akurasi terhadap rela itu longgar atau mungkin baut-bautnya kurang kencang itu lebih bagus karena itu di scan tapi kalau kita bicara digitalisasi mungkin kita juga agak tertinggal ini juga satu yang dihadapi oleh oleh saya disini ada Duyana CEO dari KCIC misalnya untuk menunjang digitalisasi kita butuh ICT atau information communication technology dimana standar daripada pemain-pemain atau banyakkan di dunia ini sekarang mengarah keadaan GSMR ini juga menjadi satu isu karena tidak ada satu dedicated frekuensi GSMR yang dialokasikan untuk kereta apakah itu kereta api maupun kereta yang lain padahal kita tahu misalnya sarana-sarana sekarang yang dibangun atau dibuat itu rata-rata onboard unitnya sudah memungkinkan untuk melakukan atau di pair dengan teknologi GSMR untuk ICT-nya ini juga butuh dukungan dari bapak-bapak dan ibu supaya kalau memang kita mau melakukan modernisasi mungkin terhadap kereta merubah atau memperbaharui misalnya dari sisi prasarana apakah kita mau masih tetap dengan gauge yang sekarang atau sekalian pada saat karena ini semuanya udah aging infrastructure yang udah di atas 100 tahun lalu bagaimana ke depan ini adalah komitmen atau ketersediaan misalnya energi alternatif kita lihat di Kanada atau di Europe sekarang udah mulai banyak hydrogen power train di China mereka udah pakai hydrogen untuk trend sementara kita masih bicarakan mengenai usia lokomotif yang mungkin udah ada juga yang mendekati 70 tahun masih kita operasikan yang dikhawatirkan oleh kami di kereta api itu adalah kalau kita tidak juga difasilitasi dengan adanya misalnya salah satu enabler adalah frekuensi misalnya untuk efektif daripada ICT-nya mungkin kita nanti tidak bisa lagi mengadakan atau membeli sarana-sarana yang modern justru kita tetap akan beli sarana-sarana yang memang di-create hanya khusus untuk pasar Indonesia ini yang sekarang menjadi semacam kayak discourse di dalam kereta api Bapak-Bapak dan Ibu dan mungkin curhat saya ini curhat kami di kereta api kami harapkan bisa dapat dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita mentransformasi melakukan digital transformation terhadap industri kereta api khususnya adalah dalam bisnisnya adalah PT KI dan pemain-pemain kereta api yang lain itu mungkin dari saya Pak Harun izin bukan sharing tapi sharing unek-unek minta terima kasih dari Bapak-Bapak sekalian terima kasih Pak Jeffrey Assalamualaikum Wabarakatuh Pak Jeffrey itu ada di undang-undang kereta api pasal peralihan ada 4 poin pertama melakukan audit secara menyeluruh terhadap KI pasal 214 kedua itu melakukan inventarisasi prasarana-sarana KI ketiga itu mengenegaskan status PSO dan kewajiban masa lalu termasuk PSL keempat membuat neraca awal PT Keletapi jadi setelah 13 tahun yang lalu sudah ada di pasal peralihan Pak Jeffrey itu jadi kembali mungkin Pak Jeffrey mengingatkan kita semua betapa pentingnya aging infrastructure ini di apa ya ya mungkin investasi besar-besaran istilahnya apa namanya kalau mobil itu apa haul apa namanya overhaul gitu ya sebagian nah ini apa datanya berapa gitu jadi saya pikir kita masih apsah ya itu amanah pasal peralihan itu namun dimana itu barangnya katanya udah dinilai sekitar 250 triliun semuanya tapi kita nggak mengerti seperti apa nih berikutnya begitu ya ujung-ujungnya memang will need will need a lot of a lot of public spending tapi itu juga bukan hal yang gampang untuk digarap oleh ke apa namanya kompetisi kebutuhan anggaran apalagi situasi yang covid ini ini mungkin thank you sekali lagi Pak Jeffrey udah mengingatkan kita semua ya disini pentingnya untuk memeriksa kembali di samping yang baru-baru tentunya yang brownfield ya brownfield ini seperti apa itu tadi disebut Pak Dwi langsung aja deh sebelum ini teman-teman Pak John Pak Sofian silahkan Pak Harun saya ingin saya sangat apa dengan Pak Jeffrey barusan ya ya tentang frekuensi misalnya saya baru tahu hari ini bahwa ini frekuensi tidak ada yang didikitin tanpa frekuensi kita tidak akan bisa maju ke digitalisasi kereta api jangan sampai beli kereta yang didikitin ke Indonesia mungkin di Afrika pun tidak ada lagi oleh sebab itu Pak Jeffrey misalnya tentang 6 ribu lebih kejembatan di atas 100 tahun barangkali suara Bapak atau yang Bapak ceritakan ini belum pernah terdengar ya mungkin perlu lebih advokasi Bapak ini tolong disiapkan mungkin satu halaman atau dua halaman aja ya kemudian meyakinkan pengambil kebijakan lewat menteri perhubungan kemudian nanti lewat saya lewat perekonomian lewat Pak Luhut saya pikir ini banyak orang gak sadar tentang apa yang saya sampaikan atau karena saya yang tidak mengikuti perkembangan selama ini itu misalnya kalau banjir sungai-sungai jembatan-jembatan yang akan meroboh ditabrak banjir itu dimana saja jadi jangan sampai setelah ditabrak banjir jadi harus kita pre-empt gitu walaupun belum 6 ribu sekian itu ditanganin barangkali ada barang 20 yang betul high top priority nah ini barangkali Bapak tolong saya juga mau menjadi juru bicara Bapak nanti kita bicara kalau ketemu dengan apa perjalanan Pak Luhut Pak Luhut ini sangat-sangat reseptif terhadap ide-ide ini dan sangat responsif misalnya ya kalau nanti saya ketemu dengan Presiden misalnya-misalnya ikut ngobrol ikut apa namanya menyuarakanlah konsen yang dihadapi oleh PT KAI dan saya yakin ke masa depan habis mendengar beberapa pembicara sebelumnya bahwa kereta api ini ada sesuatu yang kita bagaimanapun kita akan butuhkan di masa yang akan datang terima kasih Pak terima kasih Pak Sofian terima kasih Pak dan umumnya ini barang milik negara yang dikontrakkan dikelola oleh PT Kereta Api jadi ada hubungan kontrak sebetulnya ya Pak Jeffrey ya terima kasih nih Pak Sofian untuk ngangkat ini apa shopping card ya shopping shopping cardnya nih trolinya ini mudah-mudahan bisa pada tempat dan waktunya bisa didorong Pak Sofian thank you monggo Mas Dwi ini kereta api cepat kita nih barangkali ada yang kepo banget nih seperti apa tadi diingetin nama Mas Jeffrey Pak Dwi monggo siap nanti Pak Deddy loh siap kalau nggak ada Pak Zul terima kasih Pak Warung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Sofian Jalin yang kami hormati tentunya senior-senior kami di PT KAI dulunya Pak Anwar Supriyadi Pak Mino Pak Edi Arioto Pak Wimbo Bapak-Bapak semuanya dari Dirjen Kementerian Perhubungan Pak Deddy dan Bapak semuanya yang hadir dalam acara Zoom meeting ini tentunya ada beberapa hal mungkin yang ingin kami sampaikan mumpung ada Pak Menteri izin Bapak dan Pak Deddy ini terkait dengan masalah harmonisasi Pak Menteri terkait dengan pengadaan lahan tentunya kita mengacunya kalau memang investasi perkereta apian termasuk untuk investasi infrastruktur yang lainnya kalau memang untuk kepentingan publik kalau kita melihat domen Undang-Undang Nomor 2 2012 ini pasti negara hadir di situ artinya menjadi tanggung jawab negara untuk pengadaan lahannya lainnya yang mungkin kami sampaikan di sini bahwa memang ada perbedaan di dalam strategi investasi di antara jalan tol dengan perkereta apian izin Pak Menteri kalau di jalan tol diskusi kami dengan Pak Menteri PUPR satu bulan kemarin bahwa beliau mendeklir kalau untuk investasi jalan tol siapapun yang berinvestasi mau dari BUMN mau dari negara lain dari Cina sebagai PMA ataupun investor lainnya itu pasti atas lahan itu tidak menjadi objek dari konsesi dan disitulah negara hadir untuk memberikan sweetener kepada investor jalan tol sementara kalau di perkereta apian izin Pak Dedy bahwa memang kalau negara hadir di dalam pengadaan lahan untuk investasi perkereta apian ini dalam code and code itu milih-milih Pak enggak semuanya akan didanai oleh negara menurut kami itu akan sangat strategis nantinya di dalam investasi ke depan tadi mengait dengan apa yang disampaikan Prof Barum bahwa di dalam investasi di PU itu gercep karena memang satu ada dirjen tersendiri Pak Prof pembiayaan prasutur yang kedua tadi ada sweetener di mana pengadaan lahan itu menjadi tanggung jawab negara baik itu langsung dilakukan oleh negara maupun dengan reimbursement oleh badan usaha dulu kemudian diajukan ke ilmen lainnya yang mungkin belum terjadi di perkereta apian di sektor perkereta apian bahkan di perubahan terakhir terkait dengan BPP dengan prasarana ada persyaratan di mana badan usaha harus memiliki 5% dulu terkait dengan pengadaan lahan baru bisa mengajukan perizinan ini yang menurut saya menjadi catatan bahkan kalau kami bisa sharing di proyek kereta api cepat ini setelah kami hampir 3 bulan di proyek tersebut nantinya investasi terkait dengan pengadaan lahan itu bisa mencapai 14% sendiri dari total proyek kos yang ada di proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung artinya memang ada isu terkait dengan kos operan itu salah satunya dari pengadaan lahan dan itu sangat membebani proyek dalam masa investasi maupun nanti tentunya dalam masa operasi karena apapun harus kita kembalikan ke perusahaan lagi itu yang pertama yang kedua terkait dengan bisnis perkereta api yang izin Prof. Harun jadi diskusi kami dengan Pak Jeffrey bahwa kita sepakat ada tiga nantinya ke depan menjadi core business di railway industri yaitu satu adalah tentunya untuk komuter ya pasti KA-KA komuter baik itu LRT, MRT, KRL maupun yang lain kemudian 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 intercity tentunya adalah kereta api cepat karena kita melihat tren di Cina maupun di Jepang memang seperti itu adanya kereta api kereta api konvensional mulai ditinggalkan di kereta api cepat hanya terkait dengan masalah urgensi di Indonesia pasti ini masalah waktu kapan di Indonesia akan terjadi seperti itu tapi kita tidak bisa mengabekan itu pasti akan terjadi yang ketiga tentunya adalah bisnis logistik untuk fridge yang ketiga yang ingin kami sampaikan tadi yang disampaikan Pak Jeffrey terkait dengan dedicated frekuensi untuk perkereta apian izin Pak Menteri memang itu benar bahwa diskusi kami dengan Kemenco Info terkait dengan alokasi frekuensi untuk frekuensi kereta api cepat yang kebetulan menggunakan teknologi GSMR ini memang menjadi satu isu yang hampir 4 tahun ini belum selesai artinya memang kalau kita mengajukan yang namanya refarming untuk alokasi dedicated frekuensi GSMR itu dari Kemenco Info ada satu kendala dimana dari sisi infrastruktur memang sudah sangat terbatas frekuensi yang ada sudah teralokasikan semua jadi dalam pelaksanaan nantinya kami harus berkira sama dengan teleponsel kami menggunakan jaringan yang dimiliki oleh teleponsel dan ini tentunya costly sementara kalau di beberapa negara memang mekanismenya sangat dibantu oleh pemerintah dan itu free charge kepada operator railway karena memang ada satu alokasi yang dedicated untuk perkereta api dan itu menurut kami ke depan ke depan mestinya menjadi satu PR untuk pemerintah dalam hal ini karena apapun ini menyambut masalah safety bukan hanya sekedar aspek komersial mungkin itu tiga hal Prof yang bisa kami sampaikan terima kasih atas waktunya thank you Mas Dwi kita ya oh ada Bu Ayati ini kita sepakat ya mungkin ini udah jam 10 Pak Sofian kasihan tuh kecapean tapi kita batasi mungkin lewat 15 dan maksimum lewat setengah jam jadi kita harus milih nih Bu Ayati udah angkat tangan lalu nanti ada dari income mestinya ngomong ya dari perwakilannya siapa gitu lalu dari Pak Deddy ya tadi molor-molor terus tiga lalu keempat kalau bisa nanti dari konsultan nih yang udah melanglang kemana-kemana gitu termasuk luar biasa pengalaman nanti saya pick up satu dari konsultan ya jadi sekarang Bu Ayati dulu apa Pak Deddy mau nggak Bu Ayati dulu Bu Ayati dulu ya takut takut kamu sama Bu Ayati Pak Deddy Selamat malam Pak Menteri Sofian Jalian itu sebetulnya tadi waktu Bapak bicara mewakili Bapak Nas Pak Sofian kan semua di Bapak Nas jadi terima kasih Nitarah Senior saya ketemu lagi saya dari tadi menikmati karena banyak teman-teman lama yang nantikan hormat jadi kalau saya lihat tadi ada keinginan untuk melompat melompat ke depan sampaikan Pak Yono berarti ada teknologi digitalisasi terus globalisasi dan lain-lain itu barangkali apa yang harus kita lakukan di dalam planningnya itu belum ada kelihatan di sana yang kedua disampaikan existing dari permasalahan dari zaman udah 20 tahun yang lalu waktu saya juga menemani Pak Kanwar Supriyadi waktu di Bapak Nas sampai Direkturnya beliau sampai Pak Sumino Pak Edi Ariyoto dan lain-lain masalahnya masih sama Pak mohon lapor Pak Sofian baru saja kakak saya di SDN menyampaikan itu TGN mau gelar pipa gasnya di sepanjang kereta api aja nggak bisa terlaksana karena masih ada konflik masalah aset itu milik di jen perkeretatian atau milik PT KAI dan sampai sekarang nggak bisa ditarik TNBP-nya Pak Sofian itu ada keriluinan mungkin bisa itu udah berapa 10 tahun yang lalu sudah dibenain dan BPKP sudah masuk tapi sampai sekarang juga belum clear jadi ada masalah-masalah yang memang sudah menua yang belum bisa diselesaikan Pak kalau saya beli saran Pak Arun bikin cek ini saja masalah besar yang nampingnya bisa menjadi pipeline yang kita bisa selain dan di sisi lain kita punya timing ke depan yang melompat tadi nah satu hal barangkali masalah kelembagaan yang tadi juga penting disampaikan kementerian perhubungan sendiri sebetulnya ya regulator di bidang transportasi ada sedikit silo-silo karena undang-undang transportasi ini belum terintegrasi jadi undang-undang sustra nas yang dulu sempat menjadi inisiatif PTR mau dibulirkan tapi akhirnya balik lagi karena waktu itu menjelang pemilih Pak Sofian jadi akhirnya kami diripang waktu itu membuat kajian untuk membedak itu juga enggak bisa di follow up nah ini karena semua undang-undang di permodanya sudah terlalu establish jadi akhirnya tadi muncul masalah integrasi yang kami tidak pernah bisa sinkron dan bahkan ada usulan sampai sekarang saya dengar-dengar ada isu apakah kementerian perhubungan memunculkan bidang baru yang terkait dengan multimodal dan antarmoda dan masalahnya di jenderal sendiri enggak bisa integrasikan peran dari dari dinamarga tadi banyak Pak Harun juga sampaikan karena planningnya sendiri-sendiri Pak akhirnya kan berpagi dengan melodi jadi kita di yang sama kita juga melihat jalur kereta api nanti kompetisinya setiap jadi juruk makan juruk lagi disitu nah integrasi yang lain adalah yang disimpul kayak di Papuan Bandara itu Pak Edi Haryoto saya ingat banget waktu Pak Dilih AP2 kita banyak waktu Pak Yunan juga jadi dirut waktu saya jadi komisaris itu juga berantemnya masalah itu mau masuk di dalam Pak tadi peringkukan Bandara tangga dan teman-teman di udara dan teman-temannya Pak Edi Haryoto di AP2 betul banget karena itu aturan internasional jadi akhirnya kita nggak bisa masuk atau karena kepentingan bisnis masing-masing BUMN itu sama-sama BUMN transportasi itu lapor aja posisinya itu akhirnya muncul yang tidak optimal dengan kondisi sekarang jadi itu kita cek biskan sehingga apakah itu berakannya di dalam planningnya roadmap-nya yang tidak disepakati bersama yang tidak di dalam tidak pernah ditetapkan dalam suatu aircrest karena kalau keputusan menteri nggak akan bisa ini lintas kementerian Pak Sofian jadi harus disepakati lintas menteri karena sekarang kan arahnya ke sana Pak Jokowi udah ngomong banyak nggak ada jalannya dan itu masih berulang jadi peran tak penas apakah akan dimuncul lagi Pak Sofian Jalin mohon juga arahannya sehingga roadmap-nya bisa menjadi integrator nanti dilakukan apakah di masing-masing memberikan input nanti integratornya apakah di batunas dan didukung dengan berbagai kementerian lain termasuk ATR karena masalah lahan tadi sehingga kita punya satu sistem jaringan transportasi dan sumber yang memang disepakati ke depannya 5 tahun 20 tahun ke depan nah sementara yang existing yang masih tadi kata Pak Edy belok ke kiri harusnya ke kangen belok lagi deviasi di ceklis saja mana yang bisa kita gerak mana yang harus kita udah lah kita bikin baru lagi karena tadi ada lompatan teknologi lompatan berkait dengan sistem berbasis wilayah TOD dan lain-lain nah ini barangkali Pak Harun kalau boleh sebelum kita masuk lagi diskusi berikutnya dimappingkan sehingga kita lebih fokus untuk tiap kali kita mau ada seri diskusian dan sekaligus nanti mengebutkan apa-apa saja dan peran kelembagaan masing-masing kementerian juga perlu ditata ulang karena kita bicara sekarang bicara RTGP ke depan ini kan sampai Indonesia mas kan sedang di botol juga di Batu jangan sampai meski sana juga jadi mungkin itu aja sementara dan satu mungkin kesan karena sempat lagi di PSDN ada namanya PT 51 tahun 2012 itu sebenarnya turunan dari empat undang-undang transportasi baik terkait dengan penerbangan terkait dengan pelabuhan perkeretatian dan langkah serta jalan yang mengisyaratkan harus ada roadmap yang panjang pengelaman SDN nah itu terkait dengan SDN di bidang industri operator regulator dan bahkan itu terkait sampai turunan ke sana atau integrasi tentunya hidupnya ada di dalam road method nah ini tidak bisa kita lakukan sepanjang tadi kita gak punya patanan konsultasi nasional yang memang akan dituju dengan teknologi sehingga kompetensi orang-orangnya harus di apa yang kita juju dan saatnya tadi mismatch di sana tidak ada dengan match dan sekarang kita akhirnya cuman berpati dengan melodi mengisi pada KCIC waktu itu terak-terak tolong BPSDN sekolahin orang-orang untuk bisa masuk menjadi operator cuman sampai operator pak terus engineer itu pergurantingnya kadang-kadang juga miss di sana informasi ada proyek-proyek strategik nasional yang teknologinya baru tidak dilibatkan sehingga sebenarnya itu menjadi tempat pembelajaran para dosen dan para mahasiswa sudah mengantisipasi dan mungkin kita siapkan sekaligus nah itu kalau ada di dalam agreement perjanjian-perjanjian yang ada itu tidak kita lakukan tidak dipayungi anggarannya juga tidak masuk di sana akhirnya FDN tertinggal akhirnya kita menjadi importer jasa-jasa dari internasional juga selain masalah lokal konten juga tidak pernah bisa terisi karena industri kita tidak kita turunkan dari dulu sampai ke hilirnya apa saja memang diperlukan untuk teknologi kereta api hari ini jadi mungkin intinya kita harus komprehensif dan memang pendekatannya lintas kementerian dan satu harus ada komikmen bersama lagi baik yang jangka pendek kita harus selesaikan dulu mana dan mungkin yang secara jangka panjang juga kita harus darap lagi kata Pak Yono tadi kebangkitan kembali kereta tapi jangan kebangkitan penyakit yang lama Pak makasih mohon maaf kalau saya kan nanti sharing aja isu-isu apa aja mungkin yang bisa diangkat untuk next meeting makasih Pak Harun revitalisasi kalau kebangkitan itu apa ya bahasa Inggrisnya Pak Yono revitalize juga atau re-revitalize mainstreaming atau apapun jadi memang perlu kita nggak lama lagi tadi ada Pak Deddy ada dari INKA kemudian satu lagi Pak Yanuar Saharun Pak Profesor siap-siap kalau memungkinkan nanti ekstra satu tergantung konsensus sudah kemalaman juga Onggo siapa nih Pak Deddy atau mau dari INKA dulu baik Pak makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh yang saya hormati Profesor Harun Arasid yang saya hormati juga disini ada Pak Dr. Sigit dan yang saya sangat hormati Pak Menteri Pak Sofian Jalil kemudian juga disini ada banyak sekali para senior dan para pejabat bagi lingkungan Kementerian Perhubungan maupun dari PT KI yang saya hormati Pak Anwar Supriyadi disini ada Pak Wendy ada Pak Sumino Pak Deddy Harioto ada Ibu Polana dari Direksi PT KI Pak Wimbo dan Ibu Umi juga ada bahan Bapak Ibu yang hadir yang mungkin belum bisa saya sebut satu-satu salam sehat semua pertama ini saya mohon maaf menyampaikan bahwa Pak Dirjen Kereta Api pada malam ini masih mengawal progres proyek strategis nasional yang ada di beberapa tempat berkaitan dengan kemajuan proyek-proyek tersebut terus kemudian dari beberapa diskusi tadi secara umum kami dari Dirjen Kereta Api sangat setuju dengan apa disampaikan dengan Pak Sionidikun Pak Prop berkaitan dengan kebangkitan kan nasional kebangkitan kan nasional ini tadi sudah banyak disampaikan yang pertama adalah berkaitan dengan isu regulasi banyak sekali regulasi yang memang sudah harus disesuaikan diperbarui dengan kondisi yang saat ini contohnya adalah berkaitan dengan adanya kereta-kereta api yang menggunakan sistem otomatisasi baik yang RAT MRT sampai sekarang KCIC dan kami estapet dengan Pak Duyana untuk menyusung regulasi-regulasi yang memang belum ada jadi banyak juga regulasi yang memang harus kita reformasi terus yang kedua adalah sebagaimana tindak lanjut dari Undang-Undang Omnibus Law bahwa mungkin sambil boleh share segitu ya Pak boleh-boleh silahkan dibuka ya berkaitan dengan tersebut kemudian perhubungan melalui dijenik tetapi sudah juga mengakomodasi berkaitan apa yang disampaikan dengan OSS yang disampaikan yang berkaitan digitalisasi dan lain sebagainya baik yang berkaitan dengan perizinan penyelenggara prasarana penyelenggara sarana dan kami sudah menetapkan PP nomor 33 atau penyelenggaraan di bidang perintahapian dan turunannya itu sudah mengakomodir dari beberapa tantangan yang ada saat ini termasuk konsensi dan bentuk kerjasama antara pemerintah dan usaha ini di dalamnya ada TOD dan KPPU dan lain sebagainya ini kami akomodir yang kondisi saat ini termasuk lingkaran penyelenggaraan khusus apabila kereta-kereta yang berkaitan dengan khusus untuk mengakut angkutan barang dan lain sebagainya reformasi ini kami lakukan dalam rangka untuk menjawab tantangan perkembangan bisnis dan pengusahaan di bidang kereta-kereta yang selanjutnya adalah berkaitan dengan integrasi dan konsep dasar kami juga sudah menyusun sebenarnya cita-cita yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan perkereta dan cita-cita itu sebenarnya sudah kami tuangkan dalam Rensra dan apa yang disampaikan sebenarnya sudah ada di dalam tujuan cita-cita kami dalam membangun cita-cita interpretasi ke depan tapi yang penting adalah bahwa tadi apa yang disampaikan integrasi konektivitas antarmoda intermoda terus pembangunan interpretasi perkotaan dan termasuk digitalisasi kenaga energi dan kenaga listrikan IT IoT dan semuanya itu sudah masuk dalam rencana kami ke depan dalam rangka menjawab beberapa pertanyaan ataupun masukan dari hasil diskusi pada malam hari ini selanjutnya berkaitan dengan isu keselamatan ini juga menjadi bagian penting tadi sudah disampaikan tidak hanya berkaitan dengan adanya infrastruktur yang lebih dari 100 tahun terus kemudian juga berkaitan dengan isu keselamatan di perlintasan sebidang untuk isu keselamatan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey kita sudah bekerjasama dengan PTKI berkaitan dengan jembatan-jembatan yang memang di atas usianya 100 tahun itu sudah mulai kita petakan dan kita buat mitigasinya Pak itu yang penting mitigasinya dibagi dalam tiga bagian mitigasi untuk zona merah zona kuning dan zona hijau nah kalau kita melihat banyaknya jembatan di atas 100 tahun tidak semuanya memang kondisinya sangat memprihatikan nah kita dari zona zona merah itu kita coba untuk membuat rencana untuk perbaikan dan pemeliharaannya dan zona zona merah itu salah satunya mungkin yang terjadi saat ini yang di Jawa Tengah pembangunan untuk jembatan itu sudah kita anggarkan di tahun ini dan tahun ini akan dibangun sehingga nantinya double track di wilayah jalur selatan itu tetap terjaga kemudian juga kami akan mengantarkan juga berkaitan dengan apa yang saya sampaikan untuk isu keselamatan tadi untuk jembatan yang di atas 100 tahun tapi sebelum sampai di sana mungkin kami kami coba sampaikan kondisi yang ada saat ini berkaitan dengan kondisi yang ada mungkin saya akan coba ambil data statistik dulu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi kita tahun 2020 sampai dengan akhir itu turun 2,19% terus yang paling terpukul adalah sektor transportasi dan pergudangan 13,42% selanjutnya juga industri alat angkut juga terpukul minus 3,43% dan untuk berkaitan lapangan laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi juga turun 13,42% artinya dari data-data tersebut sektor transportasi adalah hal yang paling terpukul dalam kondisi pandemi ini terus kemudian banyaknya beban yang memang harus ditanggung oleh sektor transportasi satu itu terus kedua munculnya tadi backlog perasana yang ada jadi dari sisi pembiayaan untuk memberikan insentif kepada para pengusahaan di bidang transportasi itu juga butuh biaya yang sangat besar dan kami juga harus merawat saraparasana yang sungguh luar sangat banyak juga membutuhkan biaya yang sangat besar dan oleh karena itu memang pemerintah harus menyusun prioritas skala strategis yang mana memang harus menjadi prioritas untuk dilakukan perawatan terhadap prasar mana tadi selanjutnya kalau dilihat dari BPS data yang ada 58,7% itu PDB ada di pulau jawa di 21 ada di Sumatera kalau dari judul yang saat ini berkaitan dengan pengembangan strategi maka potensi yang besar untuk bisnis perketapian tetap masih ada di wilayah jawa dan Sumatera dan untuk kondisi pulau lainnya itu juga kita kembangkan yang di Sulawesi dan nantinya bukan akan dikembangkan di Kalimantan nah ini ingin kami sampaikan disini adalah kementerian perhubungan itu anggarannya dari tahun ke tahun karena mengkondisi covid ini semangat menurun karena memang banyak hal yang harus di prioritaskan nah ini tadi betul perlu adanya kreativitas dalam sumber-sumber pembiayaan dan ini juga perlunya para regulator juga membuat kreativitas dalam bisnisnya sehingga bisa tidak hanya berpangku tangan terhadap subsidi yang ada tapi juga mengoptimalkan bisnis dan aset-aset yang memang dipunyai oleh para operator untuk pembangunan yang ada saat ini saja kita dibiayai dari SBSN ini semua adalah hutang nah ini harus kita tanggungjawabkan oleh karena itu memang skala prioritas harus tetap kita susun kemudian isu berkaitan dengan yang lainnya memang pembesaran lahan tidak masih menjadi salah satu bagian yang harus menjadi perhatian kami khususnya seperti di kereta pembangunan Makassar Pare-Pare juga satu hal yang menghambat adalah berkaitan dengan perbebasan lahan terus berkaitan dengan double handling tadi juga masih disebutkan ini berkaitan dengan integrasi dan konsep dasar keterpaduan termodal sampaikan oleh Pak Ideryoto ini kita cenang membuat juga Pak berkaitan dengan integrasi tersebut dan berkaitan dengan adanya LRT Jakarta LRT Jabodebek MRT sebenarnya lainnya sudah tersambung Pak dalam bencana dan juga nanti kereta api cepat hanya saja memang kita prioritas mana lebih dahulu yang harus dibangun mudah-mudahan dalam waktu 10 tahun lagi semua itu akan terintegrasi semua Pak tersambung tergantung dari anggaran pemerintah ada atau tidak selanjutnya menjadi tantangan kita ke depan adalah isu berkaitan dengan bagaimana paket pembangunan itu ditambah dengan maintenance dan operation selama masa umur teknisnya misalkan ketika kita membangun jembatan atau jalan bangunan jalan rail serah-serah 50 tahun maka pembiayaannya harus ada penjaminannya selama 50 tahun tersebut baik maintenance dan operation apa yang ada sekarang adalah bangun terus maintenance operationnya dilihat dari kondisi yang ada harusnya dari awal seperti kementerian PUPR maintenance operation dari awal pembangunan infrastruktur harus sudah menjadi bagian terus yang berkaitan selanjutnya adalah TKDN dan penguatan industri dalam negeri teknologi yang ada sekarang itu memang sangat berkembang dan melompat seperti KCIC apakah SDM kita sudah siap itu yang menjadi pertanyaan sekarang kita sedang menyiapkan kereta api cepat itu dengan SDM dan ini sekarang kita paralel dengan PT KIC Pak Adwiana untuk bersiapkan ini sehingga nantinya Indonesia tidak hanya menjadi penonton tapi juga mampu mengoperasikan kereta itu itu juga menjadi tantangan kita ke depan termasuk adanya isu-isu teknologi otomatisasi contohnya adalah adanya isu ART atau track otonom nah kita sekarang sedang mengembangkan kerjasama dengan BPPT untuk menguasai teknologinya nah ini juga penting teknologi jangan sampai datang dari luar kita hanya sebagai penonton saja kita sudah buat langkah-langkah ke depan baik nanti kereta cepat kereta otomatasi dan lain sebagainya kerjasama dengan memanfaatkan industri dalam negeri dengan menggandeng BPPT INKA LEN termasuk kendaraan dengan menggunakan baterai itu akan kita cobakan dan dalam tahun depan hasil daripada riset anak bangsa sudah muncul dan terakhir mungkin yang menjadi concern kami adalah mitigasi apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Supriyadi itu sangat betul sekali kita perlu mitigasi terhadap kondisi yang ada sekarang dan terhadap lompatan yang akan terjadi ke depan saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan kami sudah mencoba melakukan apa yang terbaik memang secara prinsip penganggaran dan kesiapan sumber daya manusia kita juga itu menjadi penting dan kesiapan industri dalam negeri kita juga penting dalam berangka untuk operasian kereta apian yang ada ini demikian terima kasih Pak thank you Pak Deddy tetap optimis Pak ya insya Allah iya Pak kita sangat optimis sekali oke kita ada 8 menit lagi nih ada 2 orang nih Pak dari Inka sama dari Pak Yanwarsani terakhir mungkin sebagai closing tapi kalau lebih-lebih dikit mungkin dimaafkan jangan panjang-panjang silahkan dari Inka mungkin dari Inka dari Direktur ada Pak Aswin Pak masalah penologi ya mungkin boleh ya nanti Pak Aswin kalau masih rela teman-teman karena udah kemalaman tadi Pak Aswin misalnya di depan tadi udah di luar tapi dia nunggu-nunggu silahkan dari Inka kalau nggak ada dipas nih dari Inka Pak Gunesti atau siapa nih Inchurch dari pengembangan bisnis katanya Inka mau digabung dengan PT KA ini seperti apa terakhir nggak ada ya atau betul nih nggak mau ngomong dari Inka kalau saya nggak bisa mewakili Pak Bansiunan Pak siapa yang hadir yang hadir siapa ya ada Pak tadi ada Pak ya ayo dong Pak Direksi kalau saya sih nggak bisa sharing aja paling-paling yang ada yang ada siapa masih ada ya kalau memang mau dipas ya diambil kesempatannya oleh Pak Yanwarsa Arun nggak ada dari Inka nggak ada nggak ada ya oke kita pas dulu ya monggo Pak Pak Profesor Yanwarsa Arun barangkali sekalian nyaris menutup ini kalau memang nggak siap Pak dari Inka baik terima kasih Bang Harun selamat malam silahkan yang mendampingi Inka itu oh iya betul Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati banyak sekali Bapak-Bapak yang saya kenal sejak saya masih muda dan juga pada Ibu-ibunya nggak Pak adik pada Pak Bapak-Ibu Ati itu harus ditegur masa Bapak-Bapak doang ini cender nih mohon izin saya share slide ya Bang Harun ya oh boleh-boleh-boleh silahkan oke nah ini saya akan mencoba sharing mengenai bagaimana pengalaman Cina dalam menguasai teknologi kereta perkereta apian ini nah bagaimana Indonesia bisa bisa mengambangkan industri kereta api kalau kita lihat yang pertama Jepang itu Pak Asahi Mosizuka itu dia bilang 50 tahun mereka menguasai teknologi kereta api mulai dari beli hiring specialist postering engineer imitasi buat dengan lisensi mengimitasi nah baru desain dengan ide sendiri luar biasa Jepang itu tapi kelihatannya ini sangat panjang nah ini apa yang nanti kita harus pikirkan ini sangat klasik kemudian Pak Satru Sone ini juga menceritakan dari Jepang gimana Jepang ini menguasai teknologi kereta cepat jadi tahun 52 mereka mendengar kabar dari Perancis tentang keberhasilan pengujian tentang sistem arus bola balik as easy di frekuensi apa komersial ya dan juga keberhasilan Jerman nah kemudian Jepang mendengar ini ingin pesan dari Perancis tapi karena dia negara kalah perang duitnya gak banyak dia mau beli Perancis mintanya 100 akhirnya gagal nah tapi sayangnya dua negara besar tersebut Jerman dan Perancis ini ya namanya orang seneng seneng ini apa ya kalau bahasa Palemang itu seneng ngambo jadi seneng membanggakan diri buat tulisan dibaca orang Jepang dan orang Jepang melihat oh kalau gitu kita bikin sendiri aja kebetulan industri dia kan sudah maju kalau tadi saya sampaikan di slide slide kedua itu tidak lepas daripada semangat Bushido ya semangat dari apa dari kekaisaran mereka semangat Meiji itu jadi ini kaisar itu berperan penting ternyata nah industri mereka mencoba apa yang dikembangkan oleh Perancis maupun dikembangkan oleh oleh Jerman dan inilah menjadi cikal bakal kereta cepat kereta bilet itu nah itu yang perlu kita ingat China pun ternyata sebetulnya sudah menguasai teknologi tapi mereka gak safe ya sampai 300 km lebih mereka sudah bisa karena itu mereka meninggalkan mereka mau belajar dari luar nah mereka bikin paket nah ini pun adalah pemerintahnya state councilnya yang punya gagasan sebetulnya mereka ingin mengembangkan dan punya punya kereta cepat sendiri mau gak mau mereka bilang kita harus belajar dari orang luar nah apa caranya caranya apa mereka tender buat bagi-bagi diundang Astum Siemens Bombardier dibagi-bagi jadi ada nanti yang sebagian sebagian di apa yang di import wheel up ada 6 yang CKD sisanya kalau dia 60 itu 51 itu dibuat sendiri oleh China itu di Sifang dan di Tangshan itu nah mereka luar biasa sekali demikian juga Siemens dapat belakangan karena mereka agak mahal tapi harinya dikasih juga dan mereka banyak sekali belajar yang saya lihat dari China dari Jerman dan ini dari Jerman dan dan Perancis gitu ya nah jadi ini teknologi transfer ini yang mereka serap sehingga mereka mampu menghasilkan kereta cepat buatan sendiri akhirnya yang CR400 itu ya nah ini jadi setelah hanya setelah 14 tahun mereka bisa berhasil mengambangkan buatan sendiri yang tadinya bersama-sama CRH itu CR dengan Hitachi nanti satunya lagi dengan 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 ada sebelumnya dengan Perancis nah setelah itu di CR400 itu betul-betul mereka sendiri yang A itu serinya di di Sifang yang yang satu lagi seri B itu di di Tangshan nah ini orang Jepang akhirnya nyesel Yosuke Kasai itu ini mereka bilang teknologi transfer itu suatu kesalahan buat Jepang itu Shinkansen itu adalah jamrut mutihara buat Jepang jadi ini kesalahan besar membuat teknologi transfer pada Cina itu kata-kata orang Jepang sendiri ya nah jadi kesimpulannya apa kelihatannya untuk menguasai teknologi kereta api ini ya nah ini perlu support dari beberapa pihak gitu nah tentunya ini sangat bergantung dari visi dari pimpinan bangsa ini kita belajar dari dua hal dari Cina dari Jepang tadi ada semangat Meiji-nya dari Cina tadi Deng Shoping-nya begitu ya nah jadi bagaimana kita menguasai knowledge teknologi software fair kemampuan untuk membuat ini yang harus kita jalankan apakah apakah tetap teknologi transfer ini bagaimana ya no freelance kalau Cina waktu itu banyak duitnya bagaimana sekarang kita hanya 11 kereta gak ada yang kita dapatkan semuanya datang dari sana bagaimana next kalau Namung Suribaya semua industri yang ada di Indonesia sudah mulai berperan saya yakin melihat komponen-komponen yang ada sebagian besar ada yang bisa dibuat di kita tapi kalau duitnya dari pihak dari luar bagaimana solusinya supaya bisa sebagian dibuat dari dalam diri Pak Harun Pak Harun terima kasih atas waktu yang telah diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak-Bapak Ibu-Ibu kita udah agak malam nih memang harus stop ya namun kalau memang ada dari INKA sih kita persilahkan mungkin singkat karena memang harus nih kita ngomong industri kalau gak ada ya gak ada ya mohon izin silahkan mohon maaf Bapak direksi kami tidak bisa hadir Bapak saya Febri dari PT INKA ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan Prof Barun baru-barusan Bapak jadi kendala kami ini kan industri dalam negeri masih belum bisa mendukung piramide industri-nya sehingga kami juga masih tergantung dengan impor namun ketika impor kuantiti sedikit juga tidak ada TOT TOT yang dijanjikan oleh perusahaan luar sejauh ini juga masih belum bisa kita dapatkan jadi sejauh ini INKA malah dianggap sebagai pesaing sebagai pesaing mungkin waktu Jepang men-TOT-kan kereta cepat ke China belum menganggap China sebagai pesaing sehingga mereka bersedia namun kalau INKA saat ini sudah dianggap sebagai pesaing sehingga ketika meminta TOT juga tidak bisa kita dapatkan nah ini akhirnya cara yang kami tempuh saat ini lebih ke mengganteng universitas dan juga pabrikan dalam negeri untuk mengembangkan itu namun tentu kan permasalahannya akan jadi sangat banyak jadi kita bukan berakat dari pabrikan komponen namun akhirnya masuk ke pabrikan komponen sehingga masalah di operasional atau di yang lain-lain jadi problem ini mungkin juga masalah nasional yang perlu kita pertimbangkan bagaimana solusinya supaya piramida industri kereta di Indonesia ini juga bisa terbentuk dengan bagus sehingga INKA sebagai integrator berfungsi sebagai integrator dan tidak perlu sampai turun jauh menjadi pengembang di sisi komponen kurang lebih seperti itu Bapak oke baik saya lupa nih dari LAN lah boleh terakhir kalau saya boleh sebagai sharing senior aja satu menit dua menit Pak dari INKA saya cepat aja saya sepakat dengan apa yang digatakan Pak Harun tadi jadi pada waktu persoalan ini adalah pernah dilakukan di tahun 90-an pada waktu kita menguasai KRL hanya memang bukan kereta cepat yang artinya kalau seandainya kita lupakan KRL kereta cepat dulu tetapi ke arah keangkutan perkotaan sebenarnya Indonesia itu sudah mampu melakukan ini semua jadi sebenarnya menurut saya seperti apa yang dikatakan Pak Edi tadi kalau KRD dulu dari angkutan bahan-bahan KRD KRDI itu sudah dilakukan oleh INKA pada masa-masa saya masih bekerja di sana sehingga sekarang next generasi untuk urusan kereta cepat sebenarnya kalau perhatian semua stakeholder pada INKA berikan aja kepercayaan pada INKA seperti diberikan untuk Jabodaybek yaitu kereta-kereta angkutan perkotaan kalau ada pengadaan serahkan dalam negeri di situ diberikan kesempatan hanya memang ada industri hulu yang tidak dikuasai yaitu industri propulsion system mungkin tadi detilnya dari Pak Bebri tadi itu yang ada kekurangan dan ini ada teknologi yang lagi misalkan harus cari komponen tetapi sebagai prinsipel atau integrator pemegang merk untuk kereta-kereta perkotaan seharusnya dalam negeri tidak ada keraguan lagi berikan itu semua meskipun nanti ada kekurangannya ini pun akan terbukti di KRL yang ada di Jogja Solo dan juga di di mana itu di Jabodaybek yang akan dioperasikan saya kira itu singkat saya berikan kepercayaan itu supaya sekarang kasihan ini industri nya itu tidak makan-makan 3 tahun ini saya dengar tapi mungkin Inka juga tidak pernah mengatakan sekarang ini ready order dalam 3 tahun ini untuk kereta-kereta membuatkan makasih Pak Arun dengan kualitas yang tetap terjamin ya itu itu permasalahan yang mungkin Indonesia itu klasik Indonesia oke dari industri lain ada Pak Linus masih cepat aja Pak Linus kan masih dalam kaitan dengan perkereta apian siap-siap Prof saya singkat aja kalau kalau dari LEN Pak saya kira kalau pencapaian LEN saya kira kalau untuk pas off ya pas jasofrasi saya kira sudah 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 sangat tinggi jadi misalnya kalau yang yang saya lihat ini seperti Skytrain kita masih ribut disini GEO A1 GEO A2 GEO A3 padahal sebenarnya LEN itu sudah GEO A4 di Skytrain jadi sudah dan mungkin kalau kita lihat dari dunia yang bisa melakukan total integrasi itu untuk railway yang bisa sampai driverless GEO A4 mungkin di dunia ini nggak lebih dari lima Simon Alstom Bombardier dan kita bangga salah satunya itu LEN nah cuman memang demandnya saya sudah Skytrain tadinya kita harapkan itu ada di bandara lain tapi ternyata juga nggak ada nah ini yang memang jadi bisnis yang intermittent ini nah beruntung LEN ini memang tidak seperti INKA yang memang fokus satu kereta jadi kalau kita memang kan bisnis kita ada renewable energy kemudian juga ada defense jadi dikala yang kereta ini lagi tidak anu kita bisa ditopang oleh bisnis yang lain tapi kalau saya lihat tidak ada no issue kalau saya kira industri kalau industri saya lihat tadi tidak ada masalah dengan teknologi saya kira di kita banyak universitas yang ternama ini kayak ITB segala macam saya kira saya kira nggak masalah untuk resources saya kira itu aja Prof oke Pak Linus thank you Bapak-Bapak Ibu-Ibu kita mungkin waktunya juga nih yang tidak bisa dilanjut karena udah kemaleman saya pertama-tama tuh pastilah terima kasih kepada Pak Sofian terutama udah mendengar dan mengangkat tadi pick up some point dan juga follow up-nya mudah-mudahan bisa mulus dan sehat-sehat terus Pak Sofian kemudian senior-senior yang lain yang udah menyempatkan dan yang juga belum sempat ini mungkin bukan kali yang pertama kita harus selanjut dan bila perlu ya pindah ya mungkin di UI di Gajah Mada karena memang ada ide untuk kita sebagai negara ya masa kita nggak punya semacam National Railway Center satu aja gitu yang bisa dikeroyok bareng-bareng oleh industri nah ini udah dibahas oleh Bu Ati sama Pak Menteri perhubungan dengan teman-teman juga semua beberapa bulan yang lalu kita ingin mendirikan semacam ada apa namanya center lah yang bisa meng-connect semuanya nah ini mungkin kita perlu usung bareng-bareng termasuk juga dari industri sehingga tema-tema yang seperti ini bisa kita pilih-pilih jadi pilih-pilih untuk bisa digarep sehingga tidak tercecer ya tadi banyak yang tercecer lagu lama gitu istilah Pak Edi Harayoto jadi bisa di listing mana yang lebih penting termasuk prioritas-prioritas dan bisa di keroyok barang-barang Bapak Ibu-Ibu maaf nih kita kelewatan dikit tadi ada beberapa juga yang belum sempat menyampaikan pendapat mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ya ke kesempatan lain sekali lagi terima kasih saya kembalikan kepada Tiki mungkin untuk menutup sebagai MC dan tetap jaga sehat dan juga selalu tetap kita mengharapkan Ridho Allah tetap-tetap sehat karena masih data-datanya masih cukup mencekam juga ini pandemi silahkan Diki baik Prof terima kasih Prof atas moderasinya pada malam ini ya Bapak Ibu sekalian terima kasih atas waktunya telah hadir dalam bincang-bincang santai malam ini khususnya Pak Sofian Jalil terima kasih Bapak atas waktunya Pak lalu Pak Sigit juga ada Bu Umi juga ada Pak Deddy semuanya yang hadir pada malam ini semoga kita bisa berkumpul lagi dalam bincang-bincang santai berikutnya dan tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum